hari 2022 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim yang saya hormati kedua lembaga inisiator international guest lecture series pada pagi hari ini yaitu dari rumah kearifan yang saat ini nanti akan diwakili oleh bapak dokter mukawim mag dan juga dari sekolah tinggi pendidikan islam bina insan mulia yogyakarta yang juga dipimpin oleh bapak setio adi purwanto spdmpdi dan yang saya banggakan spesial guest lecture kita pada pagi hari ini yaitu associate professor Dr. Hudkemri Zulnaidi dan tak lupa kepada keluarga besar rumah kearifan dan juga keluarga besar STPI bina insan mulia di Jakarta baik sekprodi, kaprodi, sekprodi ataupun semua keluarga besarnya dan tak lupa juga kepada semua peserta yang hadir pada zoom meeting kita pada pagi hari ini marilah kita pencetkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa atas ridonya, atas izinnya kita bisa hadir di zoom meeting pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbi amin salawat serta salam tetap tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Muhammad Salam Sang pencerah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang yakni Adzin Huwiswa baik, karena waktu kita nanti terbatas dibatasi oleh ruang dan waktu begitu langsung saja saya akan membacakan susunan acara International Guest Lecture Series dengan tema Joyful Learning dalam pembelajaran matematika yang bertempatan pada hari Sabtu 22 Januari 2022 adalah sebagai berikut susunan acara yang pertama pembukaan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yang ketiga welcome speech dilanjutkan opening speech yang keempat dan dilanjutkan juga susunan acara yang kelima yaitu kuliah umum dan ditutup dengan doa sebelum acara kita lanjutkan marilah kita berdoa bersama agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar penuh keberkahan dan diri doi oleh Allah SWT marilah kita berdoa dengan bacaan umum Quran Allah SWT Allah SWT ampun alhamdulillah Baik, kita lanjutkan untuk susunan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Mas Operator. Mas Arief biasanya, mohon dipersilakan untuk share screen. Terima kasih telah menonton! 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 matematika dengan humor-humornya. Tidak bisa dibayangkan, Mbak Zia, selama pelajaran itu yang tadinya kita anggap horor, itu kita jadi sakit perut karena lucunya. Dan beliau tidak pernah ikut tertawa sama sekali. Dan itu membuat pelajaran matematika menjadi jauh lebih ringan, jauh lebih mudah bagi kami. Nah, ini satu hal yang barangkali juga menjadi titik entry point yang penting. Karena selama ini banyak teman-teman ikut seminar, ikut training, itu seolah-olah dalam bahasa Jawa itu kulaan teknik, lalu diterapkan. Tetapi mereka lupa bahwa metode, sehebat-hebatnya metode, itu yang menentukan adalah siapa yang kemudian menggunakan metode itu. Maka membangun joyful learning di dalam pembelajaran apapun yang kita ampuh, itu harus diiringi juga be a joyful person bagi seorang guru yang membawakan. Saya juga ingat dalam salah satu sesi pertanyaan, Thomas Alva Edison itu pernah ditanya seorang wartawan. bagaimana Anda bisa tahan berjam-jam di dalam laboratorium untuk melakukan penelitian tanpa keluar sedikitpun. Maka jawaban Thomas Alva itu mengejutkan. Kata beliau, seumur hidup saya tidak pernah bekerja. Yang saya lakukan hanyalah bersenang-senang saja. Itu keren banget. Jadi, kadang-kadang kita kalau dihadapkan pada kata-kata bekerja, itu sudah horror banget. Lelah, dihantui dengan kelelahan. Tetapi bagi seorang Thomas Alva Edison, sang penemu lebih dari seribu hak patent, mengapa dia punya energi yang luar biasa? Itu kuncinya ternyata dia tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai beban, tetapi setiap aktivitas dia menurutnya hanyalah kesenangan belaka. Saya tidak pernah bekerja seumur hidup yang saya lakukan hanya bersenang-senang saja. Kita akan menunggu hari ini pemaparan materi yang pasti sangat istimewa dari orang yang istimewa. Profesor Wood Kemri, orangnya saja sudah kelihatan istimewa. Saya tidak menyangka sama sekali. Bayangan saya itu ketika mendengar nama itu pertama, ini saya akan dihadapkan seseorang yang berumur 60 tahun gitu ya. Kambuknya sudah putih gitu ya. Ternyata luar biasa, lebih muda dari saya, lebih ganteng dari saya. Selamat datang Prof. Wood Kemri, terima kasih banyak sudah bersedia memberikan ilmu-ilmunya buat kita semua hari ini. Kita akan tunggu kerjasama lebih lanjut. Sedikit informasi sebelum saya tutup, kita sangat berharap kerjasama ini akan berlanjut, Prof. Jadi suatu saat mahasiswa-mahasiswa STPI dan mahasiswa Universiti Malaya bisa bersinergi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan bersama lagi atau mungkin kegiatan short course-sort course creativity ya. Karena di kampus kami, Prof, ini banyak program-program kreativitas yang kami menyebutnya kreativitas ya. Kalau di Malaysia, kreativitas kayaknya ya. Kreativitas, salah satunya cipta lagu anak-anak. Jadi saat kemarin saya nge-share poster yang dibuat panitia ke beberapa komunitas saya, banyak teman-teman yang memberikan respon spontan, Mbak Zia, ah asik ini matematikanya pasti sambil nyanyi. Karena mereka melihatnya Kak Adi itu ya aktivitasnya banyak di situ ya. suatu saat barangkali kita bisa selenggarakan program-program bersama dengan teman-teman mahasiswa Universiti Malaya dan mahasiswa STP Bidang Insan Mulia. Itu harapan kami ke depan sehingga kerjasama ini tidak terhenti hanya di kegiatan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semua yang hadir sukses, selamat bersenang-senang mengikuti kegiatan hari ini, selamat berpesta karena ini adalah apa sebuah materi yang full joyful learning ya dengan tema untuk pembelajaran matematika. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Hadi atas welcome speech-nya kepada Pak Wood Kemery. Saya tidak sama kayak Pak Kemery. agak ini aja. Oke. Kalau ingat Mas Hadi itu pasti ingat lagu. Lagu yang menyenangkan, lagu yang bahagia pasti ingat Mas Hadi. Begitu. Jadi kayaknya value-nya sudah dapat banget Mas Hadi. Baik. Dari apa yang disampaikan Mas Hadi tadi ini sampai ada kata horor Mas Hadi ketika berbicara tentang matematika. semoga semoga guru matematika tidak seperti angka berjalan seperti itu. Kalau seperti angka berjalan berarti benar-benar tidak sukses mengajarnya karena anak-anak pada takut ada istilah horor tadi ada istilah yang oke untuk langsung saja untuk sambutan kita lanjutkan sesudah acara yang keempat yaitu opening speech yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Mukawim MAG selaku founder rumah Karifan House of Wisdom Yogyakarta kepada beliau kami berserah baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Yang saya hormati penelenggara baik dari SDPI maupun rumah Kak Arifan ada unsur ketua yang Kak Adi yang saya banggakan ada Bu Umi yang selalu mendampingi setiap saat kemudian ada mungkin Bu Somiatun Pak Fuad ya Bu Nuni Pak Safi'i kemudian dari pesen-pesen yang lain ada dari Senat mahasiswa dari tim Kompromi kemudian dari tim rumah Kak Arifan dan jaringannya serta tentu yang saya banggakan yang saya hormati Bapak saya manggilnya gimana ya Mas Bang Asosiat Profesor Dr. Kutkamri Zulnaidi senang bertemu dengan Prof yang dulu sempat ketemu sebentar tapi hanya sekilas saja waktu di apa namanya di Malaya University tentu yang saya hormati juga ini yang mengatur acara Ibu Ziazatul Husna dari rumah Kak Arifan Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan pagi ini dipertemukan oleh Allah diberi kesempatan untuk bersilaturahim secara akademik ini adalah akademik silaturahim yang mudah-mudahan membawa kedamaian kebahagiaan karena kata silaturahim jadi adalah menyambung dengan cinta cinta itu kan penuh dengan kesenangan penuh dengan kebahagiaan makna cinta itu adalah pleasure in giving jadi senang memberi karena itu mudah-mudahan ini bagian dari kita bahagia bukan makanya pilihannya bukan happy tapi joy karena kalau happy itu kita bahagia karena ada stimulan dari luarnya tapi kalau joy itu adalah kesenangan dari dalam yang penuh sukacita tadi nah ini tentu belajar matematika diharapkan itu bukan ke happy-nya tapi ke joy-nya kesenangan dari dalam nah dalam kesempatan ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentu yang pertama kita bersyukur pada situasi pandemi seperti ini kita masih bisa mengadakan kegiatan secara online dengan tema yang bermacam-macam perlu Prof. Ketahui bahwa setiap akhir bulan kita selalu mengadakan web internasional rumah kearifan dengan STPI bulan ini sudah masuk bulan keempat akhir bulan ini tanggal 30 itu tentang pendidikan multikultural jadi itu selalu jadi dalam satu bulan ini ditambah lagi dengan internasional case lecture jadi mudah-mudahan nanti selain Prof. Gemri bisa Prof. yang lain dari Malaya University mungkin atas rekomendasi Prof. Gemri jangan senang hati tema apalagi yang kira-kira relevan jadi di STPI itu fokusnya untuk pendidikan anak usia dini lecil good education dan apa namanya untuk anak-anak dari primary education pendidikan dasar nah tentu ini suatu kebanggaan bagi saya dari Jogja baik dari Rumah Karifan ataupun STPI untuk bersama-sama menilgarkan ini dan terima kasih atas kesediaan Prof. Gemri yang sudah menyediakan waktu bahasa kita itu sedekah ilmu jadi orang yang banyak memberi nanti akan banyak diberi the more we give the more we receive semakin banyak kita memberi semakin kita akan banyak mendapatkan kemudahan itu saya kira dalam pelajaran Islam seperti itu nah melanjutkan tentang kenapa kok pembelajaran matematika itu perlu menyenangkan selain yang tadi disampaikan oleh Kak Adi yang luar biasa tadi itu juga saya pernah melakukan survei kecil ya ngobrol dengan beberapa anak baik dari tingkat dasar menengah punya SMP ataupun SMA saya tanya sebenarnya yang menjadikan adik-adik itu bisa cepat menguasi pelajaran itu karena materinya mudah atau karena faktor gurunya semua menjawab karena faktor gurunya jadi materi yang sesulit apapun kalau gurunya menyenangkan itu jadi mudah ya materi yang gampang pada umumnya itu dihadapkan pada guru yang tidak menyenangkan itu menjadi sulit saya jadi ingat ada sebuah mahfudzat di pesantren itu al-ma-datu muhimah materi itu penting jadi matematika itu penting siapa yang tiap hari tidak menggunakan matematika ya literasi numerasi itu sekarang sangat diperlukan bahkan youtuber itu karena menggunakan algoritma itu matematika jadi orang yang menguasai literasi numerasi dia akan menjadi tanda kutip pemenang sukses di era sekarang ini karena setiap hari kita pasti bicara tentang matematika bangun tidur ini mau kemana berapa lama kemudian ketika mau makan pun perlu lau berapa menambahnya berapa piring dan selainya itu semuanya matematika dan itu juga habis sesuaikan dengan kondisi tubuhnya ini antara need atau apa namanya want antara kebutuhan atau keinginan itu juga bicara matematika keinginannya ada tapi perut sudah tidak bisa lagi menampung itu sudah bicara daya tampung sudah bicara tentang matematika jadi sebenarnya matematika itu semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tapi mengapa kok matematika itu menjadi seperti sulit bahkan orang ada yang trauma ini kan pasti ada persoalan itu bicara tentang konten bicara tentang materi matematika itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maka yang kedua itu bukan hanya bicara tentang konten tapi bicara approach bicara tentang pendekatan ada berlanjutan dari Mahfudat itu adalah bahwa pendekatan atau metode itu lebih penting daripada materi pendekatan itu harus dibuat yang sebaik mungkin Rasulullah pernah mengingatkan khotibunasa wikodri ukulihin bicaralah kamu sekalian dengan audien dengan siapa yang dihadapi sesuai dengan kadar intelektualitasnya sesuai dengan keunikannya keunikan bisa dilihat dari learning style bisa dilihat dari gaya belajar dari kinestetiknya atau auditory atau visual itu akan sangat menentukan kita berhadapan dengan karakter anak seperti apa juga bisa dilihat dari berbagai keunikan yang lain nah yang kedua pilihan pilihan pendekatan itu sebenarnya sudah banyak sekarang ya misalnya ada banyak ada jari matika ada mad magic ada banyak sekali tawantore tapi kalau yang pelakunya tidak bisa memahami maka tidak akan fungsional tidak akan bisa jalan maka ada lanjutan dari adagium atau mafuzat ini adalah bahwa guru pendidik itu lebih penting dari pendekatan sudah banyak tawaran pendekatan strategi tapi gurunya tidak paham maka sama saja maka disini men behind the gun itu penting siapa yang ada dibalik alat itu sendiri kata Pak Adi tadi tidak menggunakan alat pun ternyata menyenangkan sekarang banyak alat banyak tersedia sumber belajar kadang juga bisa menggunakan jadi tentu tergantung pada siapa yang menggunakan karena itu yang kuncak dari adagiumnya adalah ruhul mutaris aham muming tulisya jadi spiritualitas atau guru yang menyampaikan itu karena dari dalam itu lebih menentukan segalanya menjadi pendidik itu karena panggilan hati bukan karena panggilan gaji jadi kalau dalam level profesi itu motivasi orang itu bisa dikategorikan ada level job ada level karir dan ada level calling nah sekarang guru matematika itu levelnya apa ya level job itu melakukan pekerjaan mengajar itu hanya karena jadwal hanya karena SK hanya karena tugas sehingga setelah itu ya tidak ada lagi upaya untuk mengembangkan diri lalu level karir karir itu mengembangkan matematika dia menjadi guru itu karena target-target misalnya mau jadi guru berprestasi mau mendapatkan penghargaan level yang paling tinggi adalah level guru yang karena calling ya karena panggilan dari dalam ingin memberikan yang terbaik sehingga inovasi kreativitas itu adalah sebuah proses yang menghargai wujudkan seperti tadi sampaikan Alfa Edison itu saya tidak apa namanya saya melakukan kesenangan saya ini bukan sesuatu yang membebani nah bagaimana bisa menjadi guru matematika yang seperti ini tentu guru matematika tidak sendirian karena guru bagaimanapun bagian dari sistem jadi harus dikondisikan dengan variable atau faktor-faktor yang lain poinnya adalah tentu untuk bisa mewujudkan joyful learning dalam pembelajaran matematika itu tidak bisa mengandalkan hanya satu dua pihak saja jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan ini bagian dari ikhtiar ikhtiar itu satu akar kata dengan oir ya jadi sebuah pilihan-pilihan yang membawa pada kebaikan di masa depan sehingga apa yang dilakukan oleh STPI dan Bang Karifan bagian untuk memperbaiki bagaimana menjadi lebih menyenangkan dengan matematika kemudian bisa membuat dunia lebih baik dengan matematika dan mudah-mudahan yang disampaikan oleh Prof. Woodcamry itu bagian dari amal jariah yang bawa kebaikan pada kemudian hari untuk keluarga Prof. Woodcamry untuk lembaga dan juga mimpi-mimpi Prof. Woodcamry di masa depan kami doakan ke depan bisa lebih jaring ketemu dengan tema-tema yang lain yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi dari Prof. Woodcamry sehingga nanti kita bisa buatkan forum-forum yang lain dan juga mungkin sangat berterima kasih jika bisa terhubung juga dengan teman-teman dari Malaya Universiti pada umumnya terima kasih selamat mengikuti apa namanya Internasional Case Lecture ini mudah-mudahan membuat kebaikan untuk kita semuanya mari kita buka bersama dengan baca basmala Bismillahirrahmanirrahim kurang-kurangnya memaaf saya kembalikan kepada yang memandu acara ini Bu Zia Dari Husna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Mukhoing MIG yang sudah membuka International Guest Lecture Series dengan tema Joyful Learning dalam membelajar matematika pada pagi hari ini baik kayaknya ini waktu yang sudah kita tunggu ya yang menunggu tidak hanya saya tapi banyak sekali peserta yang apa Zoom-yahnya atau YouTube-yahnya yang sudah menunggu ada apa sih apa yang ingin disampaikan Bang Gameri nanti terkait dengan Joyful Learning dalam pembelajaran matematika baik sebelum saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bang Gameri saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tadi di awal sudah sempat memperkenalkan Dili tapi belum begitu banyak ya Bang jadi saya perkenalkan terlebih dahulu karena kata Pempatah tak kenapa kata saya begitu baik nama lengkapnya tadi sudah disampaikan nama Bang Gameri adalah Associate Profesor Dr. Hudkamri Zunedi lahir di Pekanbaru Provinsi Riau S1 beliau utama tahun 2006 dalam bidang pendidikan matematika di Universitas Riau atau UNRI dan S2-nya lulus tahun 2009 S3-nya lulus tahun 2013 juga dalam pendidikan matematika di Universitas Kebangsaan Malaysia jadi S2 sama S3-nya sudah di Malaysia beliau mempunyai pengalaman sebagai peneliti pasca doktoral dan peneliti tamu di Universitas Kebangsaan Malaysia dan saat ini telah dilantik sebagai dosen di Jabatan Pendidikan Matematika dan Sains Fakultas Pendidikan Universitas Timalaya lalu pernah juga memenangi anugerah emas woi keren pernah memenangi anugerah emas dalam beberapa pertandingan inovasi pengajaran mempunyai kepakaran dalam bidang analisis data seperti penggunaan software SPSS AMOS dan lainnya dan juga aktif dalam memberikan ceramah penelitian dan pelatihan analisis data kini terlibat dalam beberapa proyek penelitian dalam negeri dan juga luar negeri kalau hari ini kita mendengarkan waktu sepenuhnya kepada Bang Kemery kayaknya pas banget ini ya Bang karena berbicara tentang prestasi pengalaman kayaknya sudah tidak diragukan lagi intinya itu baik berbicara tentang tema kita Bang pada pagi menjelang siang hari ini terkait dengan joyful learning dalam pembelajaran matematika seperti yang disampaikan Mas Hadi sama Pak Mukowin tadi bahwa matematika kayaknya banyak cukup banyak cukup banyak orang yang trauma tentang matematika sepertinya trauma tentang matematika trauma kalau traumanya baik enggak masalah ya perkembangan anak jadi akan terjamin akan tetapi kalau apa trauma yang negatif seperti yang saya sampaikan di awal tadi melihat guru matematika aja seperti angka berjalan sudah tidak ada ekspresi sama sekali seperti itu dan seperti yang disampaikan Mas Hadi tadi bahwa tidak hanya joyful learning tapi juga joyful person itu juga sangat dipentingkan nyambung juga dengan yang disampaikan Pak Mukowin terkait dengan pendekatan terkait dengan rup pendidikan itu sendiri bagaimana ini jadi tidak bisa menurut saya tidak bisa dipisahkan antara pendekatan pembelajaran guru yang menyampaikan materinya cara menyampaikan materi tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan joyful learning dalam pembelajaran matematika intinya itu oke sekarang waktu sekarang jam setengah sepuluh Bang Kemery punya waktu sekitar satu jam sampai satu jam setengah untuk menyampaikan tuarin semuanya aja Bang saya yakin tidak cukup satu jam atau satu jam setengah ke depan untuk menyampaikan sebuah pengalaman Bang Kemery akan tetapi waktu ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk apa Bang Kemery berbagi maten berbagi pengalaman dan yang lain-lainnya saya persilahkan Bang Kemery untuk menyampaikan banyak hal yang ingin disampaikan silahkan Bang waktu dan layar kami berserahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan sebab telah mempercayai saya untuk sesi kita pagi hari ini dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Setiawadi Burwanto sebagai ketua STPI Bina Isan Mulia Yogyakarta dan juga kepada Bapak Dr. Mukoin sebagai founder rumah Kearifan dan juga Zia yang selalu menghubungi saya untuk proses ini akhirnya terwujud akhirnya terwujud dan juga kepada Bapak Ibu yang lain terima kasih banyak dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di dalam sesi kita hari ini insya Allah saya akan mungkin di sini lebih kepada sesi sharing mungkin lebih kepada kita membagi pengalaman ataupun kita mungkin sharing tentang pengetahuan jadi apa yang pernah saya lalui apa yang pernah saya buat sebelum ini mungkin boleh menjadi satu ide ataupun mungkin satu usaha lagi nanti kehadapan supaya kita menghasilkan suatu pendekatan atau approach ataupun keadaan atau method yang boleh dipakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematika insya Allah saya mulakan sesi saya dengan saya skrin untuk saya presentasikan dulu apa yang saya sampaikan ini jadi saya pergi ke sini jadi saya memperkenalkan satu satu kita panggil juga dia sebagai satu method ini adalah slide saya dalam bahasa Inggris tapi saya akan coba sampaikan dalam bahasa Indonesia ini adalah berkenaan dengan MyOTG sebenarnya ini adalah satu projek kalau tadi Bapak ada mempresentasikan tentang kita harus ada pendekatan approach ataupun satu metode bagaimana cara kita untuk sekurang-kurangnya dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar matematika jadi ini adalah salah satu cadangan yang disemakannya disini bukan saya sendiri saja yang menghasilkan satu keedah ini tetapi juga dibantu oleh rakan-rakan saya yang lainnya nanti saya akan presentasikan siapa-siapa saja mereka jadi saya akan memulakan dulu sebenarnya MyOTG ini sebenarnya apa sebab dalam matematik kita memang banyak kalau sekarang tadi kita katakan ada banyak pendekatan ada banyak metode yang dipakai memang target utamanya adalah sebenarnya kita ingin mengambil kita panggil dengan istilahnya perhatian perhatian dari murid itu perlu kita tangkap dulu sehingga dari perhatian mereka kita bisa tangkap sehingga nanti dia akan berterusan kepada pengetahuan dan pemahaman mereka jadi satu hal yang menjadi saya pengalaman selama ini dalam pembelajaran ataupun pengajaran matematik saya interest atau istilahnya saya sangat berminat dengan satu aspek yang ini salah satu diantaranya adalah teknologi di bahagian dari teknologi yaitu penggunaan dari software GeoGebra mungkin saya rasa di kalangan mahasiswa atau mungkin di bapak-bapak teribu sudah pernah mendengar istilah GeoGebra jadi ini adalah salah satu software dalam matematik yang kita bisa pakai dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran mungkin di Indonesia istilahnya pembelajaran merangkumi istilah pengajaran dan pembelajaran jadi kenapa saya katakan GeoGebra menjadi pilihan jadi kalau diikutkan kita memang banyak banyak kita istilahkan software-software ataupun ini istilahnya Bahasa Indonesia perangkat lunak yang dimana bisa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematika nah GeoGebra ada kelebihannya tersendiri nah disini saya sesi sharing saya bagi selama saya perikian GeoGebra dimana dia adalah salah satu software atau perangkat lunak yang free free maksudnya tidak berbayar jadi kita bisa mendownload software tersebut melalui Google biasa Google search atau pencarian Google dan kita bisa install melalui kita istilahkan untuk perangkat yang kita katakan komputer laptop ataupun handphone bisa digunakan dan keutamaannya GeoGebra sekarang adalah kita sudah boleh mengeksplore banyak istilahnya kita boleh mencoba banyak di dalam software GeoGebra ini tentang aspek-aspek apa saja konten-konten yang ada di dalam topik matematika untuk dimasukkan di dalamnya jadi apa saja kelebihannya kalau kita bandingkan contoh mungkin ada di antara kalangan bapak-bapak atau ibu atau mahasiswa yang sebelum ini pernah mengenal istilah Geometr scat patch dan mungkin ada lagi Cinderella ada lagi perangkat lunak yang lain-lainnya yang berkaitan dengan matematik tetapi GeoGebra ada kelebihannya kelebihannya adalah dia bisa mengajarkan kita untuk topik geometri algebra aljabar kalau bahasa Indonesia calculus tridonometri statistics bahkan sekarang GeoGebra sekarang juga bisa membuat animasi ini bersesuaian nanti dengan kalau kita mengajar murid-murid di sekolah rendah ataupun preschool jadi dia bisa memasukkan animasi-animasi yang bergerak di dalam perangkat lunak GeoGebra ini jadi ini yang saya boleh akan sampaikan hari ini apa kelebihan dari GeoGebra dan apa saja yang pernah saya buat sebelum ini dan mungkin boleh menjadi satu ide bagi bapak-bapak atau ibu semuanya selepas sesi kita hari ini jadi saya teruskan dengan ini beberapa kelebihan GeoGebra tadi adalah ini tadi yang saya katakan bahwa dia bisa kita install menggunakan laptop handphone atau tab jadi kita tidak semestinya memerlukan internet untuk menggunakan software ini jadi kita boleh install bermaksudnya kita bisa menggunakannya di mana-mana saja jadi di mana-mana saja maksudnya kalau kita berada di rumah di sekolah atau sedang berada di mall mungkin kalau contohnya kita lagi sekarang pembelajaran secara online karena kan kita muridnya mungkin bisa berada di mana-mana saja kalau gurunya pun boleh jadi kalau dalam masa yang sama mungkin di pasar atau di mall atau di mana kalau waktu online pada waktu yang telah itu berjalan di mana-mana saja bisa tetapi di sini poin pentingnya tadi adalah kita harus tadi ada jiwanya jiwanya itu adalah sebagai seorang guru jadi kalau kita menjadi seorang guru nanti kalau saya katakan tadi jalan ke mall di mall pun boleh belajar tapi fokusnya shopping akhirnya tidak jadi mengajar kalau jiwanya guru di mana saja ketika waktu mengajar yang mengajar jadi fokusnya di sana jadi jiwanya harus ada dulu jadi kalau kita menggunakan Gegebra ini jadi mungkin dalam aspek kalau kita menggambarkan satu perangkat lunak ya kita akan memikir kepada oh ini terlalu matematik sekali karena oh ini lebih ke bentuknya tidak seperti kehidupan sehari-hari jadi ini sebenarnya dalam konsep adalah bagaimana cara kita berpikir untuk menghasilkan suatu alat atau kita katakan tadi menggunakan perisian ataupun software Gegebra ini supaya dia nampak seperti real life seperti dalam kehidupan sehari-hari kita nah di sini kita perlu kreativitas tadi Bapak ada mengatakan kita membelajar matematik sekarang ini untuk menghasilkan lagu wah ketika saya mendengarkannya tadi saya sangat bahagia sekali Bapak karena bernyanyi sambil belajar dan kita belajar matematik itu merupakan suatu kalau saya sebagai muridnya saya suka karena saya suka bernyanyi juga jadi saya suka dengan ide-ide yang ada mengambil dari unsur lagu ataupun musik jadi itu adalah satu kreativitas dimana juga nanti di akhirnya kalau bisa lagi dia menjadikan satu peringkat kelebih kepada inovasi jadi ini yang kita mau sebenarnya supaya guru jangan hanya fokus kepada apa yang mereka dapatkan di selama belajar mungkin di peringkat S1 atau S2 S3 mungkin sesuatu yang kita dapatkan di tempat kita kuliah tidak semestinya semua itu adalah yang kita katakan cukup berarti kalau kita dapatkan ilmu semasa belajar atau kuliah itu kan bermaksudnya ilmu untuk yang kita persediaan persediaan kan belum lagi proses kepemantapannya jadi segala sesuatu yang kita dapat jadi di dalam semasa kita belajar kita harus improve improve untuk menghasilkan seseorang yang kreatif dan juga inovatif jadi ini yang saya katakan nanti salah satu yang mungkin kita boleh sebut untuk menuju ke arah kreatif dan inovatif juga adalah penggunaan daripada Gegebra ini kenapa kelebihan ini adalah saya tunjukkan dulu di antara kelebihan-kelebihan yang ada yang dimiliki oleh perisian Gegebra tadi ini dia dapat menghasilkan seperti menghasilkan untuk topik Aljabar atau ini Algebra ini contoh menghasilkan graf kemudian kita bisa menghasilkan seperti untuk topik-topik dalam Geometri kemudian juga bisa dalam taju untuk topik Talkulus ini contoh yang simple dulu saya tunjukkan dan juga adalah seperti statistik pun juga bisa dihasilkan melalui rangkat Luna GeoGebra ini dan juga ada dalam trigonometri pun boleh dihasilkan satu lagi ini yang saya katakan tadi yang interest seperti kita katakan untuk mungkin dalam kalangan mahasiswa tadi Bapak di awal-awal ada mengatakan dalam kalangan mahasiswanya sekarang adalah elementary school atau primary school ini adalah salah satu bentuk yang kita dapat implementasikan sesuai dengan peringkat umur daripada siswa atau murid jadi menghasilkan suatu desain di sini adalah sebenarnya tujuan utama keawalnya desain ini dihasilkan adalah untuk mengaitkan antara STEM ya STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics ya dan kita coba untuk implementasikan GeoGebra ini di dalamnya improvement jadi kita mencoba untuk dengan GeoGebra ini supaya dia bisa masuk masuk ke semua area dalam Mathematics jadi ini salah satu dimana kalau sekarang saya hanya tunjukkan gambar dulu nanti saya bisa tunjukkan yang originalnya seperti apa jadi kalau kita tengok seperti dia seperti gambar biasa tapi sebenarnya kalau saya tunjukkan ke dalam bentuk untuk software GeoGebra ini mobil ini bisa bergerak jadi mobil ini bisa bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri jadi dia movement jadi dia nampak seolah-olah seperti kartun seperti animasi yang mungkin untuk peringkat kanak-kanak umur anak-kanak dia lebih rendah dia lebih menyukai yang seperti visual seperti ini jadi ini salah satu juga kita katakan yang bisa kita implementasikan GeoGebra ini dalam kalangan murid atau siswa sekarang ada beberapa perkara yang kita perlu tahu bahwa GeoGebra ini juga ada menghasilkan satu kita panggil dengan inovasi tadi saya suka perkataan bapak tadi jadi kita sebenarnya kita kreatif dan inovatif itu adalah kita inginkan saya tadi bapak ada menyampaikan tiga jadi yang terakhir itu ada tentang kreatif dan inovatif tadi nah disini yang saya tangkap sebenarnya disini yang ingin saya sampaikan bahwa seorang guru kita memang harus kreatif dan inovatif kalau kita ikutkan cara pengajaran dari dulu sampai sekarang kan itu itu ada yang yang guru yang hanya mengajar mungkin seperti mengajar top atau kita katakan dia cuma seperti bercerita tanpa ada improvement ataupun mungkin ada improvement hanya menggunakan apa yang ada apa yang ada seperti papan tulis mungkin ada LCD mungkin ada video tayangan video ataupun mungkin ada konsep aktivitas bermain tapi adakah ianya sesuatu yang baru atau kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik hanya mengulang sesuatu yang sama jadi di sana kita sebenarnya ada satu situasi yang kita panggil dari zaman ke zaman itu keperluan seseorang siswa itu kan berbeda mengikut zamannya berbeda dalam arti kata di sini adalah ikut trend di masa-masa itu contoh kalau dulu waktu saya masih kecil walaupun saya ini tidak terlalu tua waktu kecil pun dulu waktu kecil kita tidak ada penggunaan handphone waktu kecil kita masih lagi main lompat tali panjat-panjat pohon jadi permainan-permainan pada masa dulu dengan sekarang pun sudah berbeda jadi ini yang saya katakan tadi ikut keperluannya ikut perubahan zaman kalau sekarang tengok anak-anak yang berumur 2 tahun 3 tahun pun sekarang sudah pandai main handphone sudah pandai untuk menggunakan handphone jadi ini ada kaitannya dengan intelijen jadi kebiasaan yang mereka pakai dari kecil sehinggalah mereka menjadi terbiasa dan mahir untuk menggunakan sesuatu dulu saya mengenali handphone ketika saya masuk sekolah SMA sekolah SMA baru saya mengenali handphone jadi untuk awal untuk berkenalan dengan handphone pun kita takut-takut untuk menggunakannya tetapi kalau kita tengok anak-anak sekarang dari kecil baru dikasih 2 tahun walaupun tidak tahu menggunakan asal tekan-tekan saja tekan-tekan tapi lama-lama mereka tahu tidak ada yang menunjuk dia belajar secara otodidak sendiri tekan-tekan tekan tarik tekan-tekan akhirnya mereka bisa menggunakan handphone tersebut walaupun untuk tujuan utama dari handphone itu mereka tidak bisa menggunakan tetapi sekurang-kurangnya kalau kita perhatikan mereka sudah bisa menggunakan seperti buka youtube main game jadi mereka sudah bisa sendiri di sana tanpa ada yang memberi tunjuk ajar bagaimana cara menggunakannya ini yang dikatakan tadi adalah kita harus menyediakan sesuatu pendekatan atau metode yang kita katakan yang baru disesuaikan dengan keperluan semasa jadi kalau bahasa Melayu nya keperluan semasa itu yang sekarang ini jadi ini yang kita katakan tadi kalau kita kembalikan ke Jojebra jadi ini di antara inovasi-inovasi yang pernah dihasilkan oleh saya dan juga mahasiswa dan juga tim berkenaan dengan mencuba mengimprove Jojebra ini untuk menjadikan suatu inovasi yang baru di antaranya ini yang telah pernah dihasilkan seperti MyOTG nanti saya akan introducekan berkenaan MyOTG ini lebih detail kemudian ada Google World ini adalah inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa saya dalam tim dan kita pun telah mengikuti beberapa kompetisi untuk pertandingan inovasi dan ada lagi di bawah sini ini saya tarik sikit ada RotetQ jadi ini pun adalah melibatkan perisian Jojebra ataupun software Jojebra juga di dalamnya dan di antara yang lainnya juga ada beberapa lagi yang saya hasilkan iaitu seperti penggunaan dari KDGO sebelum ini mahasiswa saya dan tim juga menghasilkan KDGO dan juga Vilya Off jadi ini dia KDGO dan Vilya Off nanti sebentar lagi saya akan jelaskan apa inovasi ini yang pernah dihasilkan dengan menggunakan Jojebra ini sekarang saya kita tengok yang pertama dulu saya huraikan berkenaan dengan kita kembali ke slide berikutnya adalah tentang Google World jadi Google World ini adalah satu inovasi yang dihasilkan dengan menggunakan Jojebra sendiri tetapi melibatkan menambahkan beberapa bentuk pendekatan yang lainnya seperti penggunaan Google Site World dan juga beberapa site lagi yang aktiviti-aktiviti yang lainnya yang dikombinkan menjadi satu aktivitas dalam pengajaran dan pembelajaran murid jadi ini yang kita fikir tadi kreatif dan inovatif kita semua sudah ada fasilitas semua sudah ada dalam apps-apps yang digunakan untuk matematik ada tetapi sekarang kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya supaya dia nampak lebih menarik dia nampak sesuatu yang kita katakan perubahan-perubahan yang belum pernah terhasilkan sebelumnya tetapi dia bertujuan untuk yang pertama yang paling penting tadi yang saya katakan tarik minat murid minat itu sangat penting kalau murid sudah mengabaikan minatnya nanti dia akan susah untuk menangkap pengetahuan ataupun ilmu yang kita berikan jadi untuk Google World ini Google World ini dia lebih menggabungkan aktiviti-aktiviti pencarian melalui Google Site jadi Google Site itu menjadi platform utamanya dalam proses untuk pengajaran dan pembelajaran ini dan aktiviti-aktiviti lain digabungkan dengan aktiviti yang ada dalam GeoGebra jadi ini pun telah dibawa kepada pertandingan inovasi dan di tahun 2021 ini pertama kali dibawa Google World ini dan mendapatkan Silver Award untuk pertandingan inovasi untuk international competition yang kedua ada juga kita panggil satu lagi adalah berkenaan dengan ini adalah berkenaan dengan RoterQ tadi ada RoterQ kalau contohnya bapak atau ibu ingin melihat lebih detail bagaimana proses Google World atau RoterQ atau Valia Off yang sebenarnya ada di dalam YouTube nanti boleh di search dalam YouTube type RoterQ ataupun Valia Off atau juga MyOTG dan juga nanti boleh juga ambil lagi yang tadi seperti Google World jadi di sana ada menghuraikan lebih detail berkenaan apakah inovasi ini dan ini adalah RoterQ juga dibuat dalam bentuk aktivitas murid ataupun siswa di dalam kelas jadi dia menggabungkan antara roller games dengan graf teori online dan juga kuisis jadi kuisis ini seperti X Games untuk menjawab soalan matematika jadi digabungkan menjadi satu sehingga bertujuannya adalah untuk menarik minat murid atau siswa kemudian kita juga sambil-sambil kita juga belajar di sana untuk menguasai topik ilmu yang diberikan dan sama saya pun minta kepada mahasiswa saya untuk mengantarkan ke dalam kompetisi yang sama di tahun yang sama ini dan mendapatkan silver award untuk peringkat internasional dan satu lagi adalah Vilya of ini sesuai seperti untuk murid kanak-kanak sekolah rendah ataupun preschool Vilya of sebenarnya lebih kepada bentuk guru bagaimana guru untuk men-setup kita katakan dalam proses pembelajaran mungkin masalah utama yang kita hadapi sebagai seorang guru sebelum ini adalah bagaimana cara kita mengajar murid secara online tetapi dalam waktu yang sama ada murid yang belajar secara offline jadi ada yang murid secara ada berada di sekolah ada yang online sepenuhnya tetapi mungkin kadang kita sebagai seorang guru situasi ini kan tiba-tiba datang COVID tahun 2019 datang 2020 kita semua belajar secara online tetapi dan di sini kita masuk dimana kita melihat ada beberapa pihak guru yang belum bersedia untuk menghadapi situasi ini bersedia dalam menghadapi situasi ini dalam arti kata dulu semasa belajar mungkin tidak didedahkan dengan pengajaran pengajaran yang menggunakan teknologi ataupun kurang didedahkan sehinggalah ketika mereka perjun ke lapangan sehingga teknologi ini tidak menjadi satu kita katakan belum kurangnya kemahiran di sana jadi Velia Of ini dia sebenarnya untuk membantu guru untuk memberikan nota-nota latihan nota-nota itu maksudnya catatan jadi latihan-latihan dan juga seperti kita katakan buku dalam bentuk digital diberikan kepada murid di sini guru telah set up semuanya dalam Delia Of ini termasuk topik contoh di sana diberikan permutasi kombinasi difference exploration kemudian ini contoh-contoh topik yang ada tetapi di dalam itu bisa banyak lagi topik-topik yang lain berserta buku-bukunya dan di dalam itu pun Delia Of juga ada aktivitas seperti kita katakan di dalamnya ada simpanan seperti contohnya soalan-soalan matematika ataupun dalam sana ada aktivitas GeoGebra di dalamnya yang harus dibuat dan telah dilingkan dengan GeoGebra website link untuk personal dari guru itu sendiri jadi guru dapat tahu nanti siswa yang menggunakan untuk soalan latihan yang berapa jadi Delia Of satu kreativitas untuk digunakan atau inovasi juga yang guru siapkan kita membantu murid membantu murid untuk memberikan kemudahan mereka berikan mereka dalam bentuk mungkin dalam bentuk soft copy Delia Of ini dan mereka menggunakan sendiri di rumah jadi murid bisa mengakses di sekolah ataupun di rumah jadi ataupun dia secara offline ataupun juga dibuat dia secara online jadi setiap murid menghasilkan mendapatkan satu set software ataupun digital untuk Delia Of ini yang mereka akan pakai di mana-mana saja jadi ini usaha usaha yang dibuat oleh guru untuk membantu murid ini adalah berkenaan dengan Delia Of jadi Delia Of ini saya kalau ikutkan dari pengalaman saya untuk semasa membuat penilaian ke atas pembangunan juga Delia Of ini dia lebih sesuai untuk untuk anak-kanak untuk murid sekolah dasar ataupun primary pun bisa juga karena di dalam animasi yang dihasilkan dalam Delia Of ini seperti games candy kalau candy siapa yang ibu-ibu mungkin ada yang tahu candy crush kalau tidak salah jadi dia ada bunyinya seperti candy crush ketika dia tekan permutation nanti keluar bunyi kering-kering seperti candy crush jadi ada soalannya pun mengikut step candy crush soalan nomor satu nomor dua nomor tiga dan seterusnya jadi saya tidak tunjukkan dengan detail sebab Delia Of ini masih dalam proses untuk copyright jadi ini saya dapat berikan satu idea sharing berkenaan dengan Delia Of ini nah berikutnya kita ada lagi inovasi yang juga pernah dihasilkan saya dan juga mahasiswa saya dan itu adalah KDJO jadi sebenarnya ini kalau saya diikutkan ideanya lebih kepada idea di dalam kelas di dalam kelas kita mengajar kita berikan bagaimana cara membangunkan inovasi apa yang kita perlukan apa yang kita perlu sediakan apakah itu inovasi jadi mereka akhirnya mengetahui hasil perbincangan dalam grup diskusi dalam grup mereka mengetahui idea-idea apa-apa masalahnya bagaimana cara menyelesaikannya sehingga mereka berusaha untuk menghasilkan suatu bentuk pendekatan ataupun metode yang baru di mana aktivitas ini pun melibatkan software GeoGebra jadi KDJO itu merupakan singkatan daripada Kahoot Dart dan GeoGebra jadi Dart itu seperti kita melempar panah yang kebahagian kalau games itu ada juga yang games untuk melempar panah jadi ini yang kita kait panggil dengan Dart jadi ini yang saya katakan kita perlu kreatif kreatif di sini dan juga inovatif gunakan apa yang ada gunakan apa yang ada seorang guru kita harus mengetahui bahwa matematik itu kalau kita melihat kalau kita memang jiwanya adalah jiwa matematik kita akan tahu bahwa matematik itu bukannya menakutkan seperti persepsi yang ramai dalam kalangan siswa atau murid kita takut seperti Zia tadi mengatakan gurunya kelihatan seperti nomor yang lagi berjalan menarik itu bahasanya guru seperti nomor berjalan jadi seolah-olah nampak guru matematik saja sudah takut jadi di sini yang kita katakan tadi bahwa memang itu yang saya katakan minat interest dari murid itu yang perlu kita tangkap kalau sekiranya memang guru itu ada istilah seperti nomor berjalan berarti gurunya harus berhati-hati gurunya harus berhati-hati karena istilah itu itu kan telah dihasilkan istilah itu kan dihasilkan kenapa? karena itu berdasarkan dari situasi sebenar berarti apa? kita sebagai guru matematika harus berhati-hati berhati-hati bagaimana? berarti kita kan jangan seperti guru nomor yang berjalan jadinya jadi maksudnya bukanlah kita seperti nomor 10 nomor 2 atau nomor 3 tidak jadi kita ubah persepsi kita ubah persepsi murid dengan menghasilkan sesuatu mungkin pendekatan mungkin satu kaedah ataupun mungkin kita yang simple-simple saja pun boleh mungkin kita hanya dalam bentuk berbicara mungkin dalam bentuk body language kita atau mungkin dalam bentuk tutur bahasa kita jadi ini yang kita katakan tidak semestinya improvement perubahan itu terus menjurus kepada approach kaedah yang dipakai ataupun metodenya dan juga pendekatannya berarti itself diri sendiri dulu kenapa dianya seperti nomor berjalan berarti kita tengok dulu adakah selama ini kita ini cara dari personality kita adakah kita terlalu matematik terlalu matematik itu kan selalunya persepsi seseorang matematik terlalu to the point kalau ngomong itu agak cetus contohnya kalau mungkin bahasa yang dipakai itu kurang lembut jadi kita disana kita betulkan dulu nah disebalik itu setelah itu baru kita tengok apa yang diperlukan oleh murid atau siswa kita disanalah kita akan menghasilkan nanti adanya pendekatan adanya inovasi adanya kreativiti disana ini ini contoh dari KDGO ini merupakan salah satu juga inovasi yang dihasilkan dan pernah dibawa kepada internasional competition dan mendapatkan gold prize jadi poin saya sebenarnya untuk bapak-bapak untuk ibu joyful kita suka kalau kita mau menghasilkan suatu pengajaran atau pembelajaran matematik yang menyenangkan yang paling penting yang pertama sesuaikan dengan keperluan murid sesuaikan dengan keperluan murid jadi kalau saya sesi sharing juga saya pernah menghadapi satu sesi interview interview ini waktu itu saya masih memohon untuk mencari pekerjaan jadi salah satu pihak yang bertanya adalah profesor pada waktu itu bertanya apakah kaedah ataupun metode ataupun pendekatan yang sesuai digunakan oleh murid sekarang ini dalam pengajaran dan pembelajaran matematik jadi yang ditanya apa yang menurut anda yang paling sesuai untuk murid sekarang ini jadi saya pada waktu itu justru saya tidak menjawab langsung kepada walaupun saya katakan saya menggunakan Jojebra tapi saya tidak menjawab Jojebra pada waktu itu jadi saya menjawab adalah pilihan yang tepat untuk digunakan oleh murid pada saat sekarang adalah ikut sesuai dengan keperluan mereka untuk sekarang saya perlu melihat keperluan mereka dulu baru saya memutuskan apakah kaedah ataupun metode ataupun pendekatan yang sesuai dengan mereka kita tidak boleh mengeneralisasikan contoh saya katakan Jojebra adalah yang sesuai tidak semestinya Jojebra ini sesuai untuk mungkin di daerah Yogyakarta mungkin di Jakarta atau mungkin di Riau atau mungkin di Surabaya atau mungkin di daerah yang lainnya kita tak tahu kita belum tahu sebelum kita melihat situasi sebenar baru kita akan dapat tahu apa yang mereka perlukan jadi kita tidak boleh membuat kesimpulan secara general sebelum kita masuk kepada situasi sebenarnya jadi ini yang selalu saya tekankan dalam mahasiswa saya pun saya selalu berpesan ketika kita ingin menetapkan sesuatu keputusan dalam proses pengajaran pembelajaran untuk murid kita kita perlu mengetahui latar belakang murid kita dulu pahami mereka dulu dan baru kita akan mengetahui sebenarnya apa yang mereka perlukan jadi kita tidak perlu kita jangan memaksakan sesuatu yang kita kehendaki tetapi kita tidak mempertimbangkan latar belakang dari murid kita ini pun harus berhati-hati jadi itu sebab sebelum kita menghasilkan suatu kreativiti sebelum kita menghasilkan satu inovasi kita perlu mengetahui dulu latar belakang dan juga masalah apa sebenarnya yang berlaku jadi jangan kita menghasilkan sesuatu itu tanpa ada apa-apa yang kita ketahui masalah apa yang wujud sekarang jadi itu sebab kenapa saya menjawab ikut situasi ikut latar belakang murid itulah yang mereka perlukan jadi sekarang kalau kita membuat decision oh mesti Jojebra adalah yang diperlukan oleh murid tidak tidak semestinya tetapi dia boleh menjadikan salah satu alternatif alternatif bukan yang utama tapi alternatif mungkin boleh diperlukan mungkin tidak jadi ini ini poin kita untuk kita menghasilkan suatu dikatakan kreativiti dan juga inovasi nah sekarang sebagai seorang guru kita sebenarnya saya dalam sesi ini saya akan juga meminta untuk adanya suatu minat dari guru sendiri untuk mereka lebih memerhatikan kualiti atau kualitas diri sendiri sebagai seorang guru jadi pemerintah Indonesia juga sudah-sudah memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi nah di sana sebenarnya tujuannya apa mengarah kepada kualiti atau kualitas jadi sebagai seorang guru kualitas kita kalau bukan kita yang berusaha untuk kesadaran kita sendiri untuk meningkatkan kualitas kita jadi dia perubahan kualitas kita sendiri itu pun nanti tidak akan nampak dengan lebih baik kalau kita sudah sedar perlu saya adanya kemahiran tentang ini saya perlu ada pengetahuan tentang yang ini jadi kesadaran kita sendiri sebenarnya kunci utamanya kalau walaupun pemerintah memberikan pelatihan sebanyak manapun tetapi dalam diri sendiri tidak ada kesadaran untuk berubah tidak ada kesadaran untuk mencari sesuatu tidak ada kesadaran untuk mengimprove diri sendiri maka semuanya akan sia-sia jadi ini yang saya minta untuk dalam kalangan mahasiswa ataupun dalam kalangan guru coba ada satu kita katakan kesadaran diri itu yang penting kesadaran diri untuk kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi nah satu contoh tadi saya mungkin menjelaskan beberapa contoh inovasi untuk supaya pembelajaran itu lebih menarik nah sekarang mungkin dalam kalangan kita tadi saya akan cuba sedikit sharing berkenaan dengan prosesnya supaya nanti selepas ini mungkin bapak atau ibu kalau ada bapak dosennya atau ibu dosennya berikan sedikit kita katakan latihan ataupun tugasan ataupun kalau untuk peringkat mahasiswa kan biasanya kita ada tugas yang diberikan saya untuk sesi sharing untuk saya ini dalam kelas saya sekarang ini adalah saya selalu menekankan kepada aspek kreativiti dan inovasi kreativitas dan inovasi jadi itu dijadikan sebagai satu sebagai satu tugas ya tugas di semester tersebut untuk diselesaikan dan meminta mahasiswa untuk memikirkan atau melihat apa masalah yang mereka observe yang mereka menjumpai dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kreativiti dan inovasi terpulang jadi maksudnya mereka bebas untuk memilih asalkan mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah yang mereka jumpai kadang-kadang masalah ini bukan hanya fokus kepada masalah di dalam untuk proses contohnya hasil belajar matematikanya rendah itu bukan bukan menjadi target utama masalah itu kadang-kadang masalahnya ada yang ditinggikan seperti masalah tentang tempat duduk kenapa murid ini duduk di belakang kalau suka duduk di belakang ataupun nanti kalau misalnya guru berbicara mereka pun ikut berbicara di belakang ataupun mungkin mereka nanti kalau guru membuat aktivitas mereka suka berjalan kesana kesini itu adalah masalah yang dijumpai dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut jadi bukan hanya hasil belajar target untuk perubahan ataupun kita menghasilkan suatu kreativitas ataupun inovasi juga kita tengok dari segi mereka punya attitude atau sikap ataupun engagement penglibatan mereka di dalam kelas jadi boleh itu bisa kita buat jadi tidak hanya untuk fokus kepada pengetahuan kepada pemahaman mereka hasil belajar mereka tidak semestinya karena dalam proses pembelajaran itu kan melibatkan banyak aspek di dalamnya jadi hasilkan sesuatu yang menarik jadi inovasikan diri kreatifkan diri sendiri sehingga kita bisalah kita katakan tidak konsisten kita setiap semester mungkin mahasiswanya atau bapak-bapak atau ibunya mungkin di dalam kelas coba perhatikan selama ini adakah kita menggunakan cara yang sama sudah berapa tahun kita mengajar misalkan 5 tahun 10 tahun 15 tahun ada tidak perubahan yang kita berikan atau kita tetap menggunakan cara yang sama dari awal kita masuk sampai ke sekarang adakah kita menggunakan cara masuk kelas guna whiteboard guna LCD guna slide yang sama dan setiap semester mengulang 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 yang sama jadi itu yang dikatakan kita pun sebagai seorang pengajar yang telah bekerja yang telah berkhidmat kita pun juga perlu mengimprove diri kita kita mengajarkan sesuatu kepada mahasiswa kita dan kita sendiri pun menunjukkan perubahan supaya dapat dijadikan contoh kepada mahasiswa kita bahwa kita pun juga melakukan hal yang apa yang kita sarankan jadi ini salah satu contoh yang saya boleh berikan adalah berkenaan dengan MyOTG jadi saya mungkin dari sini mungkin dalam kalangan mahasiswa mungkin ada di dalam sini yang mungkin berminat mungkin dalam bapak atau ibunya yang berminat jadi bagaimana cara kita menghasilkan suatu inovasi apa langkah yang kita perlukan apa yang proses yang kita perlu jalankan ini jadi tujuan akhir tadi adalah inovasi ini kan untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan juga membuat sesuatu itu masalah yang wujud itu dapat diselesaikan jadi apa yang kita perlukan saya perkenalkan dulu ini adalah MyOTG ini tim saya semua adalah bahagian daripada staf Universiti Malaya tetapi berbeda fakultasnya jadi di sini ada Rahan Zainuddin dan juga Dr. Muhammad Zahurin Muhammad Kamali jadi ini adalah tim jadi kita sebagai tim dosennya di Universiti Malaya memikirkan bagaimana cara kita menghasilkan suatu kaedah pengajaran atau metode yang baru untuk dapat meningkatkan minat dulu kemudian mengetahui masalah dan kita cuba selesaikan masalah tersebut jadi di sini yang saya cuba mau sharing apa yang perlu kita buat yang pertama kali kalau kita menghasilkan suatu inovasi tata belakang apa yang terjadi sekarang apa situasi yang sekarang yang kita ada adakah sekarang murid murid sekarang sudah terbiasa dengan teknologi adakah murid sekarang tidak memerlukan teknologi adakah teknologi ini adalah mencari menjadikan sebagai satu target utama untuk pencapaian generasi yang kita sekarang masuk dalam kategori IR 4.0 industrial revolution jadi kita tengok dulu situasi sekarang background sehinggalah situasi sekarang ini yang kita nanti di akhirnya menuju kepada problem statement ataupun masalah yang betul-betul fokus yang kita cuba selesaikan contoh ya masalah apa jadi kita ada masalah seperti mungkin kita nampak dari observation yang dibuat docent atau guru banyak menggunakan conventional method ataupun kaedah conventional ataupun metode conventional contohnya conventional itu tidak semestinya conventional yang dulu-dulu ya bapak-bapak dan ibu-ibu conventional yang kita kategorikan mungkin dalam kita punya persepsi conventional itu adalah seperti dulu hanya mengajar menggunakan papan tulis menggunakan kapur menggunakan mungkin sekarang spidol ya jadi dulu-dulu kianya adalah conventional tetapi kan itu sudah lama sekali ya jadi yang dikatakan conventional itu adalah yang memang kebiasaannya digunakan oleh guru sekarang ini di dalam kelas jadi kebiasaan sekarang apa kan sudah berubah kebanyakannya sekarang kita sudah banyak menggunakan LCD jadi kita maksudnya apa LCD boleh jadi sekarang dia dah termasuk dalam kategori conventional sebab kenapa sebab guru-guru semua sekarang menggunakan LCD berarti dia jadi conventional jadi ini yang kita tengok apa lagi masalah yang kita nampak ya dalam kalangan target daripada sampel kita ataupun inovasi yang kita mau hasilkan ini jadi maksudnya kita nampak murid ini dia membuat pemahami sesuatu situasi dalam topik matematik itu tetapi dia tidak mampu untuk menunjukkan real situasinya jadi dalam real kehidupan sehari-hari kita tidak mampu mereka menunjukkan apakah matematik dalam kehidupan sehari-hari tersebut ini banyak berlaku belajar matematik di dalam kelas ataupun mungkin dalam kalangan mahasiswanya sendiri kita belajar matematik sampai ke tingkat matematika matematika dasar matematika lanjut jadi kita paham tidak sebenarnya kalau matematik itu sebenarnya semuanya datang dari kehidupan sehari-hari kita jadi ini kadang-kadang kalau ditanya tidak tahu barangkan simple konsep yang simple dalam kalangan murid atau mahasiswa kadang-kadang kalau kita beri contoh dalam konsep matematik itu sendiri kehidupan sehari-hari tidak tahu contoh permutasi ataupun kombinasi jadi kalau kita minta berikan contoh permutasi kombinasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang memikirnya lama sekali padahal waktu aktivitas dari rumah tadi mau datang ataupun tadi bangun tidur mau tukar baju mau pakai baju semuanya adalah dalam proses kombinasi bahkan mau minum kopi pun kombinasi satu sarapan pagi tadi adalah kombinasi jadi konsep ini yang kita katakan ini nih masalah ini kadang-kadang dalam kalangan murid atau dalam kalangan siswa ataupun mahasiswa sendiri pun tidak dapat memberikan contoh matematik itu atau mengaitkan matematik itu di kehidupan sehari-hari kita jadi ini ini juga masalah jadi kadang-kadang kan kita guru-guru apa guru matematik nah ini lagi berbahaya kita menjadi guru matematik tapi ketika diberikan contoh matematik dalam kehidupan harian tidak mampu menjawab nah loh kan jadi orang akan beranggapan lah gurunya aja gak ngerti apalagi muridnya akan begitu perkataannya yang keluar jadi ini kita sebagai itu yang dikatakan tadi sebagai seorang guru kita perlu adanya motivasi diri kesedaran diri untuk kita belajar belajar sesuatu yang baru dan improve kemahiran kita ataupun keterampilan kita terhadap keperluan semasa atau keperluan yang pada saat ini nah masalah-masalah yang kita ini yang kita ingat yang saya pesankan kalau kita membangunkan sesuatu jadi tadi saya targetnya adalah dalam pembangunan inovasi dan kreativiti ini pastikan kita tahu masalahnya apa ya nah setelah kita mengetahui beberapa masalah yang ada dan kita katakanlah tentang pemerhatian yang sekarang ini dan kita tahu oke ya kalau kita tengok sekarang ini memang part of teknologi sekarang IR 4.0 ya setiap negara sekarang banyak mengejar kepada revolusi industri bahkan ada beberapa negara sekarang dapat pergi kepada 5.0 ya nah sekarang kitanya masih mengejar-ngejar 4.0 iaitu kita nak kita mau mengejar bahwa on di segi pelbagai aspek di mana salah satu penekanan dalam kuncinya dalam pendidikan adalah teknologi nah ini kita ambil satu bahagian bahwa keperluan bahwa sekarang ini untuk IR 4.0 kita jadikan untuk penggunaan teknologi itu di dalam pengajaran dan pembelajaran mathematics nah ini dia ya sehinggalah kita katakan nanti ini yang kita jadikan suggestion di mana cadangan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud tadi yang kita cuba sampaikan ya nah nanti barulah kita targetkan kalau kita dah ada masalah dan kita cuba selesaikan dan bagaimana kita katakan objektif kita apa nah objektif itu penting ya nah contoh kita katakan adalah untuk membangunkan nah tadi saya panggil di awal itu my OTG jadi saya cuba explain berkenaan dengan my OTG ini dengan tujuan akhirnya apa supaya meningkatkan mathematics reasoning jadi di sini dalam observation daripada dosen-dosen yang mengajar mendapati bahwa ketika murid ditanya untuk memberikan justifikasi terhadap jawaban yang diberikan mereka tidak mampu mengurahkannya dengan baik jadi reasoning mathematical reasoning itu yang masalah yang dijumpai jadi ia dijadikan target mungkin dalam kalangan murid jadi untuk sekarang mungkin kalau ramai dalam kalangan murid sekolah elementary school sekolah dasar ataupun pre-school kita kenal pasti sebenarnya di sana apa masalah utama dalam kalangan elementary school ataupun dalam kalangan pre-school jadi itu yang kita angkat untuk dijadikan suatu kita katakan inovasi tadi salah satu kreativiti yang tadi yang saya sangat interes tadi berkenaan dengan bernyanyi menghasilkan lagu tadi kan nah itu salah satu ya itu bagus ikut kesesuaian daripada peringkat umur daripada siswa ataupun murid kita nah jadi nanti kalau kita telah menghasilkan inovasi ini kita perlu membuktikan bahwa inovasi kita adalah memang berkesan jadi seperti bapak tadi mengatakan kita membuat lagu jadi ketika kita membuat lagu bahwa lagu yang kita hasilkan itu adalah bagus maka kita perlu membuktikannya nah membuktikannya tengok kesannya atau keberkesanannya itu dilihat jadi adakah dengan lagu tadi dia mampu mengatasi masalah yang kita kemukakan di awal tadi maka kita perlu membuat suatu pengujian ya nanti pengujian ini kita bolehlah menggunakan seperti menjalankan eksperimental tidak perlu suasai atau true eksperimental desain tapi mungkin kita buat seperti pre-eksperimental desain saja mungkin kita pilih beberapa orang murid kita gunakan laguan ini dan kita tengok di akhirnya kesannya apa jadi kita ambil seperti dalam bentuk kajian ataupun penelitian kasus jadi boleh tujuannya apa buktikan bahwa apa yang kita hasilkan tersebut memang betul ada berkesan jadi ketika kita membuktikan dia wujud ada kesan maka kita katakan bahwa berhasillah yang kita jadikan sebagai kreativiti dan inovasi tadi ya ini saya overall jadi ingat ini proses mungkin boleh dijadikan kadangan nanti kalau sekiranya bapak atau ibu dengan membuat suatu inovasi jadi prosesnya kita harus ada framework dari mana kita memulaikan tadi proses inovasi tadi sampailah di akhir ini tujuannya apa sebenarnya inovasi itu tidak tidak kita katakan seperti penelitian tidak dikhususkan seperti penelitian cuma ketika kita ingin membawa inovasi kita ini supaya dianya bisa dipakai oleh orang banyak kita perlu ada nanti kita katakan pembuktian presentasi bagaimana kita menghasilkan inovasi tadi apa proses yang kita jalankan ataupun adakah inovasi kreativiti itu hanya atas dasar kita saja yang buat misalnya tidak ada yang memvalidasikan kita sendiri yang kita rasa ikut keperluan kita ikut pemerintian kita tapi adakah inovasi atau kreativiti tersebut adalah sesuatu ikut keperluan yang valid yang telah di validkan oleh contohnya pakar maka kita itu yang kita katakan kita perlu ada framework framework yang dimana kita buat satu framework yang menunjukkan proses dimana inovasi itu dihasilkan sampai ketahap awal dan ketahap akhirnya jadi ini yang cuba saya sampaikan bahwa need analysis dalam DDR design development design ini need analysis jadi kita perlu tahu apa masalah yang dihadapi sekarang dalam kalangan murid ataupun dalam kalangan siswa kemudian dari masalah itu kita akan mengwujudkan suatu inovasi atau kreativiti dengan menunjukkan design dalam proses design and development seperti apa inovasi tersebut rangkakan dia sekiranya tadi kita katakan my OTG kita rangkakan design my OTG itu seperti apa contohnya lagi kalau nak buat lagu kita susun lagunya seperti apa adakah lagunya bersifat konsep bermain adakah lagunya konten di dalamnya bersifat bersukarya adakah lagu itu lebih sikat dalam bentuk menghormati guru adakah lagu itu lebih memahami kepada konten adakah lagu tersebut menghormati ibu bapa atau lagu itu menghormati rakan-rakan teman-temannya jadi ini yang kita perlu design dan develop jadi kita harus tahu konsepnya dan baru di akhir buat penilaian evaluasinya untuk membuatlah satu contohnya kita gunakan lagu kita contoh lagu ataupun tadi my OTG kita gunakan muridnya menggunakan lagu tersebut menggunakan my OTG dan tengok kesannya kepada masalah yang kita cuba selesaikan tadi ya so ini kita harus jelas yang ini ini supaya supaya nampak dalam mahasiswa ataupun mungkin dalam kalangan guru-guru ada kreativitas ini ada inovasi ini jangan takut untuk explore diri sendiri kalau kita takut untuk mencoba berarti kita telah menuju kegagalan jadi konsepnya seperti ini saya pun selalu seperti itu ya setiap sesuatu yang saya buat jadi kita jangan ada perasaan rasa takut rasa takut itu sebenarnya adalah menjadikan kita peluang kita besar menuju kegagalan tetapi kalau kita katakan kita kurang takut kita atau ok saya mau ok saya berani maka kita ada keinginan yang berani kita telah mengurangkan kegagalan jadi kalau kita berani kita mau kita telah mengurangkan kegagalan jadi kalau kita takut ya otomatik kita telah menuju kegagalan kita jadi sebab itu beranikan diri untuk menghasilkan sesuatu dan jangan fikir kita katakan aduh capek nih membuat ini lagi membuat itu lagi banyak ini banyak itu nah kalau kita memikirkan dari tekangan atau istilahnya halangan halangan yang memang kita cuba mungkin kita hadapi halangan tersebut tapi kita coba ketepikan sedikit beri luang sedikit kita untuk mengimprove diri sendiri ini lebih baik jadi ini yang saya katakan the process proses tadi harus kita katakan dengan jelas berikutnya dalam menghasilkan inovasi kalau kita menjadikan inovasi ini bisa kita katakan dia valid kita harus ada aspek dari segi metodologinya dalam mahasiswa kan nanti buat skripsi ataupun buat tesis ataupun nanti ada disertasi semuanya kan ada kita katakan ada bagian metodologinya tapi di sini dalam kita membuat inovasi itu tidak perlu metodologi yang terlalu-terlalu seperti penelitian yang besar yang simple saja dalam proses metodologi need analysis apa yang saya buat sebelum ini interview interview dosennya interview mahasiswanya atau kalau kita kepada guru interview guru lain interview murid yang tanya tanya mereka apa yang mereka perlukan apa masalah yang mereka hadapi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan masalah utama yang diperlukan di semasa semasa maksudnya yang sekarang ini ya sebab itu dari awal tadi saya memaklumkan keperluan semasa yang perlu kita berikan kepada murid tanya interview jadi di interview di wawancara gurunya muridnya ataupun kalau mungkin sekiranya dia adalah murid-murid preschool mungkin ibu bapaknya orang tuanya ditanya jadi kita di sana kita akan mengetahui apa masalah yang memang dihadapi oleh murid dan juga gurunya jadi kalau dalam proses pengajaran dan pembelajaran kan kita sekurang-kurangnya dua aspek ini terlibat ditambah lagi orang tua jadi di sana kita akan dapat banyak informasi sebenarnya tentang apa yang mereka perlukan nah setelah itu tadi ada design dan development jadi disinilah yang kita menghasilkan satu design development nah cuman disini saya bisa menunjukkan apakah itu my OTG ya cuman disini sebabkan contoh yang diberikan adalah lebih kepada pre-university jadi pre-university sebenarnya di Indonesia tidak ada istilah pre-university kalau di Indonesia kan kalau kita SMA-nya sampai kelas 3 tetapi di Malaysia itu SMA-nya itu sampai kelas 2 saja nanti mereka ada lagi setelah itu tingkatan 6 ataupun matrikulasi nah di Indonesia tidak ada istilah tingkatan 6 atau matrikulasi karena di Indonesia setelah SMA kelas 6 terus masuk ke universitas tetapi di Malaysia setelah mereka kelas 2 SMA mereka masuk boleh pilih tingkatan 6 atau matrikulasi ataupun mereka pergi ke pre-university jadi baru setelah pendidikan mungkin 2 tahun mereka akan 1 tahun atau 2 tahun mereka akan baru masuk ke universitas jadi agak sampelnya sekarang memang agak lebih dewasa tetapi ini saya berikan contoh contoh sebenarnya my OTG ini apa sih dari tadi kan kita saya sebut my OTG itu seperti apa produknya kok cuma dibilang my OTG-nya saja jadi ini contohnya saya cuba sampaikan my OTG sebenarnya datang dari my online teaching with Jojebra jadi yang saya maklumkan tadi informasikan bahwa Jojebra main tadi kenapa saya memberikan contoh Jojebra daripada Jojebra saya dapat menjadikan satu kreativiti dan inovasi nah ini dia jadi my OTG adalah my online teaching with Jojebra apa saja di dalamnya satu set komplit yang diperlukan di dalam my OTG ada Jojebra ada OneNote ada Sway ada Microsoft team dan board ya smart board jadi ini yang kita katakan combine semuanya menjadi satu dalam proses pengajaran-pembelajaran itu ini package ataupun tools yang dipakai dalam proses tersebut main adalah Jojebra bagaimana ini adalah Sway yang sekarang ini dalam pengajaran kita kita tengok di sini di sini kita tengok ada bentuk yang telah di set up dalam Jojebra mungkin kalau guru matematika saya rasa kalau mahasiswa sudah tahu mungkin sekarang kalau peringkat umurnya nanti targetnya murid sekolah rendah sekolah dasar ataupun TK atau preschool mungkin topik ini tidak ada cuma di sini saya coba sampaikan contoh yang diterhasilkan yang mungkin nanti boleh di improve lagi menjadi yang lain ya nah contoh kalau kita kalau kita katakan ya di sini ada topik dalam proportional logic kalau kalau kita mahasiswa yang yang pernah belajar matematik atau mungkin di sekolah SMA dulu ya ada nih kita belajar ini ya jadi di sini ada istilah demogen law conditional law deconverse inverse dan biconditional law jadi kita belajar dulu nih jadi ini disetting di dalam Jojebra itu ya jadi contoh situasinya apa ya kalau kita kan selalunya sudah belajar dulu waktu SMA bahkan saya waktu belajar di pendidikan S1 topik ini masih ada saya masih belajar lagi topik ini untuk S1 di pendidikan matematika ya nah contoh kalau situasi yang diberikan adalah contohnya Rian is smart nah contoh Rian adalah pandai maka perkataan untuk untuk persamaan untuk P nya ya kemudian yang negatifnya Rian is not smart jadi kita tengok rubahnya apa di bawah sini perubahannya jadi oke di sini Rian is smart tapi kalau di sini mungkin kita maaf ya kita kita tukar di sini queue tak keluar ya oh oke sorry sorry alright oke 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 sorry tak kelihatan ya 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 tampilannya tapi tampilannya oke masih sesuai lagi oke saya screen ya terima kasih Kak Raihan oke Raihan tuh tim saya itu iya ini tadi apa direct message eh kayaknya nama yang disebutkan sama iya itu Raihan tuh staff Universiti Malaya juga dia tadi saya share link semua jadi Raihan masuk di dalam sini ya oke nah ini contohnya kan jadi Rian is smart ini udah kelihatan ya ya so oke Rian is smart itu nanti kita buat mungkin dekat sini mungkin kita katakan negatifnya adalah Rian is not smart kalau negatifnya kita lihat TV lah kita buat dia contoh jadi kita buat lah di sini contohnya Rian oke saya buat lah dekat sini satu lagi Rian is not smart kalau contoh ya nah kalau contohnya kita buat jadi di bawahnya keluar perkataannya jadi gabungannya jadi di antara P P P and Q P dan Q dan P atau Q nya jadi dia akan keluar persamaannya di mana tujuannya tadi adalah untuk kita melihat bahwa satu situasi matematik itu mereka mampu untuk kaitkannya di kehidupan sehari-hari mereka nah jadi mereka boleh memasukkan di sini terserah terserah daripada murid kita atau mahasiswanya atau murid-murid kita lah ya untuk SMA atau mungkin kesusahainya untuk murid SMA siswa SMA jadi masukkan situasi terserah situasinya dibuat sendiri tetapi nanti dia akan tersusun dalam bentuk ini situasi ini ya maksudnya situasi menggambarkan dalam bentuk The Morgan Law nah jadi kita dapatlah untuk keluasannya area-nya seperti apa ya di sini pun area-nya seperti apa jadi kita nampak dalam bentuk diagramnya nampak situasi ini nah situasi ini juga bisa dipakai untuk yang lain-lain seperti untuk conditional law menggunakan situasi yang sama contohnya ya saya riset dulu jadi bisa dipakai jadi ini setupnya semuanya ada di sini ya jadi bisa kita keluarkan persamaan-persamaan yang ada tersebut jawabannya mengikut apa yang kita masukkan tadi ini ini contoh ya contoh dan ini ada seperti law-law yang lainnya ya untuk the converse ya dan juga untuk riset dulu ini untuk the converse-nya dan ini satu lagi untuk bicondicional law ya dari situasi yang kita masukkan tadi ini improvement kalau fikir sekarang kan kalau untuk murid SD memang tidak sesuai kan SD kan belum belajar tapi ini ya cuma nanti kalau untuk murid SD ataupun murid preschool kita fokuskan kepada bentuk yang kalau boleh dibentuk dalam bentuk animasi tadi nanti saya bisa contohkan bentuk animasi tersebut dalam software jejekkan ya nah ini satu contoh berkenaan dengan bagaimana my OTG tadi ya nah sekarang saya kembali ke saya punya slide lagi dan di sini ingat dalam membuat inovasi supaya inovasi kita ini bisa diperakukan bisa kita katakan memberi sumbangan ke orang banyak jadi kita harus membuat penilaian membuktikan bahwa inovasi kita ini ada kesan jadi kesannya kalau tentu kita mengingatkan sesuatu menginginkan sesuatu itu memberikan kesan yang positif kesan yang baik nah seperti contoh membuat satu kajian eksperimental nah jadat kajian eksperimental yang dibuat tadi itu adalah kita katakan melibatkan berapa jadi saya menjadikan eksperimental sebab cukup sampelnya ada muridnya ada ramai atau mahasiswanya ramai tapi kalau kita mahasiswa muridnya sedikit ambil saja beberapa orang menjadikan dalam bentuk penelitian kasus jadi lebih mudah kita tidak semestinya untuk membuktikan bahwa inovasi atau kreativiti yang kita hasilkan itu berkesan tidak semestinya dijadikan satu penelitian yang besar cukup membuktikan buat satu implementasikan dia dan tengok kesannya itu cara at least kita ada membuktikan bahwa inovasi kita kreativitas yang kita buat tadi itu berkesan terakhir kita perlu tunjukkan dari segi kita punya perbincangan discussion jadi cuma di sini riset discussion fokuskan kepada kita punya inovasi tadi sebagai contoh ini analisis yang pernah dibuat ini yang gambar mahasiswa dan juga satu dokter Zahuruddin tadi yang saya perkenalkan di awal tapi misraihan tidak ada di gambar sini jadi di sini yang proses kita mendapatkan masalah-masalah tadi kita harus ada bukti masalah-masalah kita ada bukti jadi menjadi seseorang yang kreativiti inovasi itu memang bagus tetapi apa yang kita hasilkan itu perlu kita tunjukkan di mana azaznya bahwa memang kita mendapati itu masalah wawancara wawancara muridnya atau mahasiswanya atau gurunya ini contoh hasil ini yang akhir-akhir hasil saja daripada inovasi yang dihasilkan kesannya seperti apa kita tengok data statistiknya ataupun kita tengok dari segi persetujuan muridnya persetujuan gurunya persetujuan pakarnya jadi adakah mereka setuju dengan inovasi yang kita berikan untuk mahasiswa ini mudah minta pandangan kawan-kawan guru ataupun dosen jadi dapat persetujuan jadi sekurang-kurangnya kita perlukan tiga dosen saja atau tiga pakar yang persetujuan bahwa inovasi atau kreativiti yang kita buat tadi adalah berkesan ini adalah perset penilaian tadi saya sudah ceritakan yang sini ini adalah sesi sharing bagiannya ini hasil ini kita perlu terpulang kepada cara kita menghasilkan boleh dalam bentuk marka atau skor ataupun dalam bentuk peratusan ataupun frekuensi itu terpulang kepada analisis apa yang kita pakai apa yang ingin cuba saya sampaikan ketika kita menghasilkan satu inovasi pastikan bahwa kita tahu sembangannya apa kita tahu memberikan implikasi kepada siapa jadi sekurang-kurangnya kita tahu bahwa inovasi atau kreativiti yang kita buat tadi boleh digunakan untuk guru boleh digunakan untuk murid sekurang-kurangnya itu jadi ini yang kita perlukan sebenarnya ketika bahwa apa yang kita cuba hasilkan dan nanti memberikan kesan kepada orang lain sekurang-kurangnya duran murid kita di akhirnya di sini saya ingin menyatakan bahwa daripada tim tadi apa yang kita dapatkan daripada sini adalah ini dia pencapaian akhir pencapaian ini adalah reward pencapaian akhir adalah reward iaitu reward yang saya dapatkan dan juga tim-tim untuk my OTG ini untuk my OTG saja jadi ini achievement yang diperoleh jadi reward-reward yang kita dapat jadi kita ada dapatkan gold dan juga silver dan juga hampir semua yang kita katakan award yang ada yang pertandingan ada pelbagai jadi ada dapat emas ada dapat silver ada dapat bronze dari penghantaran my OTG ini ke beberapa kompetensi untuk inovasi pertandingan inovasi nah di sini Bapak atau Ibu sebenarnya kalau kita sebagai seorang guru tadi Bapak Ibu saya setuju sangat setuju sekali perkataan Bapak tadi yang mengatakan bahwa kita sebagai seorang guru sebenarnya kita yang mengejar itu bukan duitnya yang kita kejarnya itu adalah satu lebih kepada kita kepada kepuasan kita sebagai seorang guru nah seperti yang saya maklumkan bahwa saya dan juga tim ketika kita menghasilkan satu inovasi tadi sebenarnya dari pertandingan yang kita ikuti ini tidak ada pun kita menghasilkan duit tidak ada pun kita menerima duit tetapi apa yang kita terima sertifikat sahaja ataupun itu sahaja tetapi apa yang kita dapatkan di sana adalah kepuasan kepuasan bahwa kita apa yang kita coba hasilkan apa yang kita coba sumbangkan kepada orang lain orang lain boleh menggunakan dan mereka appreciate dengan apa yang kita hasilkan nah dah menjadi sesuatu kepuasan bukan duit targetnya kita bukan mengejar duit Miss Raihan pun ada di sini pun ditanya kita pun selalu mengatakan bahwa kompetisi yang kita berikan kita pun tidak pernah mentargetkan bahwa mesti menang kita tak pernah mentargetkan mesti menang tetapi yang kita targetkan adalah apa yang kita hasilkan adalah memberi sumbangan kepada orang lain kita memperkenalkan apa yang kita ada kepada orang lain mana tahu ketika mereka menghadapi hal yang sama mereka pun boleh menyelesaikannya dengan apa yang kita telah hasilkan jadi itu yang kita rasakan jadi bukan achievement oh mesti menang ikut pertandingan tidak kita menunjukkan bahwa achievement ini ada menunjukkan bahwa supaya kita bermotivasi lagi bermotivasi lagi untuk menghasilkan yang baru menumbangkan yang baru dan boleh menyumbangkan untuk orang banyak jadi ini targetnya kalau ikutkan duit tidak ada duit langsung kita semua memenangkan pertandingan ini tidak ada duitnya jadi ini yang saya pesan tadi bahwa untuk kita menjadi seorang guru untuk kita menjadi seorang yang guru yang kita katakan betul-betul jiwa guru berbetul-betul berjiwa guru sebenarnya yang paling penting yang utama itu adalah ikhlas keikhlasan kita jadi kadang-kadang sesuatu yang kita hasilkan dengan ucapan terima kasih dengan ucapan terima kasih yang kita terima sebenarnya semua itu telah membayar semua rasa kita kepenatan rasa capek rasa waktu kita yang kurang tidur yang waktu makan yang kurang cukup makan karena kita menghasilkan mencoba menghasilkan sesuatu ketika seseorang kita telah memberikan sesuatu kepada orang tersebut dan seseorang itu mengatakan terima kasih sebenarnya rasa capek rasa kita kurang makan tadi semuanya terbalas bukan duitnya bukan duitnya jadi ini yang kita yang kita katakan bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu hal yang penting yang kita perlu tanamkan dalam diri kita bagai seorang guru termasuk untuk menghasilkan inovasi dan kreativiti enjoy dalam sebagai seorang guru kita perlu enjoy jadi itu yang tadi di awal pun tadi pun saya pun salut dengan istilah perkataan yang digunakan oleh bapak sebagai pembuka tadi kan jadi enjoy ya kalau pun kita berada di dalam kelas sebagai seorang guru masalah kita apa masalah kita adalah kita belajar di dalam kelas sampai kita tamat belajar sampai sempat perguruan tinggi masih lagi dalam kelas selepas itu kita bekerja kita kebekerja pun di dalam kelas lagi jadi just enjoy kan kita enjoy saja dimanapun dalam bidang kerjaan kita kita tak akan merasakan bahwa aduh menyesal jadi guru katanya kan dari SD dari TK masuk kelas SD masuk kelas SMP masuk kelas SMA masuk kelas perguruan tinggi masuk kelas balik masuk kerja masuk kelas lagi ya gak habis sampai ke penghujungnya kita berada di dalam kelas jadi tidak ada masalah yang penting sekarang adalah yang tadi kita akan enjoy enjoy dengan kita punya pekerjaan ikhlas dengan kita punya pekerjaan maka kita akan merasakan bahwa ketika kita tidak masuk kelas baru kita akan merasa kekilangan kan ketika kita tidak masuk kelas kita akan merasa kehilangan nah di situ yang kita tahu jadi yang memberikan motivasi saya yang memberikan motivasi saya dan juga tim-tim yang lain kenapa kami suka membuat satu inovasi sekarang pun saya dengan tim termasuk Miss Raihan ada pun ada projek baru lagi kita membuat satu sekarang sedang berjalan dua inovasi baru yang akan dibawa di awal di bulan Februari nanti dan diharapkan memberikan sesuatu sembangan yang baru lagi dalam bidang pendidikan jadi tidak berhenti diikutkan duitnya tidak ada duit kalau untuk projek sekarang memang kita mendapatkan dana peruntukan grant dari UMLiter 2021 untuk MyOTG kita mendapatkan duit sebanyak RM3500 mungkin kalau dirupiahkan sekitar 10 atau 11 juta untuk menyiapkan grant ini untuk menyiapkan inovasi ini tetapi ketika kita sebenarnya kalau ikutkan inovasi yang seterusnya yang kita buat dengan tim dan juga Dr. Zahiruddin dan Miss Raihan kita tidak ada grant kita menggunakan sendiri yang kita target itu adalah kita punya sesuatu sumbangan yang kita boleh berikan achievement kita nanti kita kena ada sumbangan yang kita berikan pada orang lain tidak ada duit grant tidak ada yang membantu kita untuk menjalankan penyelidikan ini tidak ada tapi kita sendiri yang sukarela ikhlaskan diri untuk menggunakan duit sendiri untuk menghasilkan satu produk yang terbaru satu inovasi yang baru nah ini dalam kalangan mahasiswa kalau sekarang kita ramai dalam mahasiswa sekarang contohnya jangan kita meletakkan oh saya ini masih mahasiswa jadi kayaknya tidak perlu kalau saya ini ada inovasi atau kreativitas salah mahasiswa saya tadi kan dah banyak contoh yang saya berikan tadi adalah contoh untuk GeoGebra sahaja yang saya berikan contoh untuk sesi kita sekarang adalah untuk GeoGebra sahaja tetapi ada banyak lagi inovasi-inovasi yang lain yang ada yang dihasilkan oleh mahasiswa saya jadi ini yang dikatakan jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang kita kita memang berpikir bahwa menjadi seseorang yang kreatif dan inovatif ya membangunkan diri sendiri supaya lebih baik tidak salah untuk mencoba ya coba beranikan diri ya beranikan diri masuk kepada sesuatu tersebut walaupun kita tidak ada pengalaman tetapi sekurangnya kita berani kita mengurangkan kegagalan kita nah coba ya dicoba jadi ini yang saya katakan bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang guru mungkin sekarang ini tekanan memang saya banyak mendapati laporan terutama dalam kalangan mahasiswa mahasiswa saya di Malaysia majoriti adalah Malaysian tapi ada kebanyakannya memang kita banyak dari mahasiswa dari luar negeri dari Indonesia pun ada dari China dari Arab dari US pun ada jadi semua bercampur jadi tapi kebanyakan mereka yang yang mengatakan masalah sekarang yang wujud adalah dalam proses pembelajaran yang secara sekarang ini situasi sebab COVID jadi mereka preparation mereka untuk menyiapkan bahan pengajaran catatan untuk memastikan muridnya tadinya online ada di dalam online tersebut itu yang menjadi masalah utama sekarang adalah kehadiran dalam sesi pembelajaran secara online jadi kadang-kadang online seperti sekarang tetapi tidak terlihat mukanya tetapi tidak terlihat orangnya adakah ada mereka di depan laptopnya atau handphonenya untuk menghadiri sesi kelas tersebut itu tidak dikenal pasti kehadiran saja ada tapi belum tentu dia ada di depannya jadi ketika dipanggil tidak menyahut panggil namanya Zia 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 tak ada Zia hilang Zia tidak ada di depan komputer tidak ada di depan laptopnya ini yang kita menghadapi situasi sekarang semasa pembelajaran secara online ini jadi ini masalah ini sebenarnya kita boleh katakan bahwa boleh diselesaikan boleh diselesaikan masa ini sebelum ini satu mahasiswa saya yang bahagian diploma pasca siswa Zia membuat penelitian action research jadi action research dijalankan di dalam kelasnya saya sarankan buat action research tengok perubahan kehadiran murid di dalam kelas sila pikirkan jadi pikirkan apa yang dibuat jangan tanya saya untuk menyelesaikan masalah tersebut sebab apa yang keperluan daripada murid tersebut kamu yang tahu kamu yang mengajar kamu yang mengetahui murid kamu sendiri dan kamu yang mengetahui apa yang dia mau jadi sekarang pikirkan bagaimana supayanya dia bisa join ke dalam kelas tanpa dengan memastikan bahwa dia berada di dalam sesi pembelajaran online tersebut dia tidak online saja lepas itu pergi ke mana-mana dipanggil-panggil tidak datang jadi akhirnya dia membuat dia membuat suatu aktivitas di dalam kelas tersebut dia membuat suatu aktivitas yang melibatkan setiap murid perlu menjawab soalan dan setiap satu-satu setiap satu-satu murid tersebut perlu memberikan jawaban jadi aktivitas itu yang yang dia jadikan tumpuan kepada perhatian murid tadi kepada pengajaran dia di dalam kelas jadi dibuat seperti game soalan game nanti orang pertama jawab orang kedua jawab orang ketiga ataupun murid pertama murid kedua murid ketiga jawab sehinggalah mereka tidak boleh jauh dari laptop ataupun dari handphonenya jadi itu awal-awal yang dia cuba untuk menyelesaikan masalah murid yang memang ada di dalam sesi pembelajaran online tersebut tetapi tengok perubahan improvementnya adakah semakin meningkat di awal atau berkurang di akhir tengok apa penambahan yang perlu dibuat jadi jadi ini yang yang dikatakan cari cari kita seorang guru sebab itu sebagai seorang guru kita yang tahu murid kita kita yang faham mereka kita yang tahu apa yang mereka perlukan kita yang tahu apa masalah mereka jadi kita yang tahu bagaimana kita perlu kreatif dan kita perlu inovatif untuk menyelesaikan masalah tersebut saya rasa itu saja sesi saya untuk mempresentasikan berkenaan dengan cara kita mengajar matematik mungkin lebih kepada penekanan saya lebih kepada untuk gegebra itu sendiri tetapi dia boleh dikembangkan lagi jadi kalau sekiranya memang perlukan pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin kita sambung selepas ini pula sekarang sekian dulu dari saya saya pulangkan kembali kepada kita punya moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wow saya masih speechless ini bang dengar banyak hal ternyata kalau kita mau keluar sedikit aja keluar sedikit maksudnya keluar dari Indonesia ke Malaysia sedikit aja sudah dapat banyak banget ternyata dan dari apa yang disampaikan Bang Henry tadi apa ya mungkin dalam konteks inovasi creativity atau mengeksplor sebenarnya tidak hanya misalkan guru matematika tidak hanya seperti itu tapi semua guru kayaknya harus dituntut seperti itu dan berbicara tentang matematika boleh jadi yang diajarkan atau materinya itu sama sejak zaman kita sampai sekarang jadi sama ya kalau 2 tambah 2 4 tetap seperti itu tidak berubah akan tetapi yang harus berubah adalah caranya atau pendekatannya seperti yang disampaikan Bang Kemeri tadi bahwa inovasi kreatif itu sangat sangat diperlukan dalam sebuah pembelajaran yang joyful learning seperti itu lalu di catatan saya juga Bang guru yang ingin berubah itu yang ingin berubah harus mempunyai inovasi harus punya kreativitas agar tidak mati gaya tidak mati gaya tidak kehabisan ide untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan pembelajaran yang tidak monoton karena yang monoton itu ya membuat anak bosan membuat anak apa ya apalagi matematika itu kayak tidak punya ekspresi nah 2 tambah 2 4 5 tambah 5 10 hanya itu saja tanpa punya ekspresi tapi jika pembelajaran itu dibawa oleh guru yang menarik oleh guru yang joyful itu pasti akan sangat menyenangkan lagi dan beberapa catatan saya juga untuk membuat apa ya pendekatan atau inovasi yang akan yang akan ditentukan oleh guru guru itu harus harus mengubah mindset mengubah perspektif dulu perspektif seorang murid atau seorang anak setelah itu menggali apa yang diperlukan apa yang dibutuhkan seorang anak lalu melihat juga latar belakang anak seperti apa baru ditentukan pendekatannya karena seperti yang disampaikan pakemeri tadi sudah memperkenalkan Jojebra nah itu boleh jadi menjadi salah satu cara untuk bagaimana menyampaikan materi-materi matika dengan menyenangkan tapi boleh jadi pendekatan ini kurang tepat untuk di apa di lembaga lain atau dipraktekan di anak yang berbeda maka dari itu tuntutan seorang guru tidak hanya satu dua kayaknya dan di akhir kita dapat pencerahan juga jadi kita tidak hanya mendapatkan materi tentang inovasi inovasi kreativiti yang dilakukan Bang Kemery bersama tim tapi juga mendapatkan pencerahan jadi seorang guru itu harus seperti apa banyak sekali catatan saya tetapi kalau ini saya ulas lagi kayaknya kurang ini karena di apa youtube saya membaca beberapa komentar katanya wah ini yang disampaikan materinya daging semua katanya tidak ada yang tulang gitu oke ini ada beberapa yang sudah bertanya melalui chatroom tapi ini juga ada yang sudah raise hand Mbak Umi ya Mbak Umi Faiza ini sometnya Mas Hadi ya sometnya Mas Hadi Bang oke bagi peserta lain yang ingin bertanya oke ini ada tambah lagi Mbak Ratna dari BKMI silahkan raise hand dan mengantri ya saya persilahkan terlebih dahulu Mbak Umi silahkan oke baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih sekali Saya sampaikan pada Prof. Kemri Ini rasanya apa ya Saya jadi ingat kakak saya yang pertama itu tinggalnya di Malaysia Jadi beliau S2-nya juga di Malaysia Tinggal di Malaysia Tapi saat ini sudah almarhum begitu Terima kasih sekali Seperti yang disampaikan Mbak Zia Ini daging semua Kalau saya bilang ini bergisi semua Luar biasa Tidak hanya menyentuh pada para guru, calon guru Tapi juga pada dosen ini Jadi saya lihat pesertanya juga sekitar 20%-nya ini para dosen Kemudian memang 70-80%-nya mahasiswa Baik PGMI maupun PAUD Jadi preschool dan juga yang SD Kalau saya perhatikan tadi yang disampaikan oleh Prof. Kemri Itu memberikan satu kail ya Dimana tidak langsung jadi Dalam artian ini alat yang luar biasa Yang untuk mengais berikutnya-berikutnya Dan ini sangat bagus Akan tetapi terkait dengan apa yang tadi Prof. sampaikan Ada dua hal yang saya mohonkan Yang pertama ini terkait dengan penemuan yang sudah Prof. sampaikan tadi Bersama tim Alhamdulillah Tadi juga hadir ya Miss siapa tadi ya Miss Rehan juga hadir disini Mohon untuk itu bisa Bisa jadi oleh-oleh juga Bagi para peserta kuliah hari ini Itu bisa step by step-nya Jadi selain dapat kailnya Ini juga dapat dagingnya Dapat ikannya Maksud saya Jadi seperti itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Saya lihat tadi juga Prof. menyampaikan terkait yang penggunaan untuk preschool Nah ini banyak sekali Para mahasiswa di Piaud Yang untuk preschool ini Sangat tertarik untuk Bisa juga dapat oleh-oleh dari forum ini Dari Prof begitu Terkait yang penggunaan untuk yang preschool Nah itu mungkin bisa Yang pertama Terkait dengan software Ini berupa software Apakah juga bisa Di-download melalui App atau bagaimana Itu juga mohon bisa disampaikan Selebihnya Good luck Luar biasa Terima kasih Jajah kumwa Byron Katira Saya kembalikan pada Mbak Zia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih banyak Mbak Umi Sekedar informasi saja Bang Ini tadi kita kebanjiran peserta Ditanya Karena kita zoomnya terbatas Banyak sekali yang terlempar Satu jam selama Bang Kemuri menyampaikan materi tadi Luar masuk Luar masuk Luar masuk Tetap seperti itu Dan Saya cek Coba cek di Youtube Ternyata yang dari Semarang Dari berbagai daerah Ternyata juga hadir Pada kepo Dengan apa yang Yang akan disampaikan oleh Bang Kemuri Oke Terima kasih Saya ucapkan sekali lagi Untuk Mbak Umi Ini ada yang Raise hand Lagi Mbak Ratna Yulianti Silahkan Menama lengkap Dari mana Silahkan Mbak Ratna Jadi saya jawab dulu Apa pertanyaan terus Tadi Tampung dulu bagaimana Tampung dulu Oke Oke Silahkan Mbak Ratna Terima kasih sebelumnya Apakah bisa mendengar suara saya Ya Sudah Bisa Putus-putus tidak Tidak Saya tidak Ya Baik Terima kasih sebelumnya Perkenalkan Saya Ratna Yulianti Dari STPI Bina Insanulia Yogyakarta Saya jurusan PGMI Muridnya Bu Umi Insya Allah Terima kasih atas materinya Tadi Disini Sebelum Saya bertanya Saya ingin Bercerita sedikit Jadi saya Salarban Matematika Yang sempat trauma juga Dalam Saat ini Ini kan Ada beberapa berita ya Kemarin Itu dari Salah satu Guru Itu mengeluhkan Bahwa Saat ini Anak-anak kita Anak-anak SD Itu Banyak sekali Yang Menganut Kiblat Dari Influencer Salah satu Influencer Yang menyatakan Bahwa Sekolah itu Tidak penting Sekolah itu Tidak penting Apalagi Jika kita belajar Tentang Matematika Untuk apa Kita belajar Kalau Nantinya Kita juga Akan Bisa menjadi Orang yang sukses Bisa bekerja Disini juga Digarisbawahi Bahwa Bill Gates pun Beliau Tidak Sekolah Putus sekolah Di DO Tetapi Pemahaman mereka itu Hanya Sekedar Tahu Bahwa Bill Gates Tidak sekolah Mereka Tidak memahami Bahwa Walaupun Bill Gates Tidak sekolah Tapi Bill Gates Ini juga Belajar Tapi Disini Kita sudah Seorang guru Jadi Kita seorang guru Yang tadinya Si murid ini Mereka Trauma Dengan Matematika Dan kita Sudah menyusun Konsep Sedemikian rupa Memakai aplikasi Agar Si murid ini Tidak trauma Eh Tahu-tahu Tiba-tiba Ada influencer Yang menyatakan Bahwa Sekolah itu Tidak penting Belajar Matematika Tidak penting Nah akhirnya Si murid-murid ini Semakin Kokoh Dengan pendirian mereka Yang Saya trauma Matematika Dan untuk apa Belajar Matematika Nah disitu Di era Di era revolusi Society 5.0 Ini bagaimana Cara kita Guru yang sudah Berusaha untuk Kita sudah punya Project nih Kedepan Kita sudah punya Aplikasi Tapi tiba-tiba Si murid ini Terpatahkan Dengan Pemahaman Si influencer ini Lebih mendengarkan Influencer ini Jadi Bagaimana Cara Bapak Itu untuk Menjawab Ini bagaimana Caranya kita Seorang guru Bisa memahamkan Mereka Seperti itu Terima kasih Oke Terima kasih Mbak Ratna Julian Di Dari STPI Juga Mungkin tambah Satu lagi ya Bang Ini tadi Kayaknya ada yang Bertanya via chat Kayaknya Pertanyaannya juga Kurang lebih Seperti yang Ditanyakan Mbak Umi Tadi Ini Apakah Aplikasi Feeling Tersebut Bisa digunakan Untuk anak Play School Bagaimana Cara mendapatkannya Apakah melalui Play Store Apakah melalui Play Store Bisa Seperti itu Oke Itu Bang Mungkin tiga Pertanyaan dulu Kita tambung Jika nanti ada Pertanyaan lagi Kita Ano lagi Oke Silahkan Oke baik Terima kasih Oke So saya Kembali dulu Kepada Ibu Umi Tadi ya Yang pertama ya Yang Pertama Oke Tertanya Tentang Berkenaan dengan Tentang Free school Untuk Gegebra Untuk Free school Punya ya So Mungkin saya tunjukkan Sedikit Berkenaan dengan Mungkin yang boleh Dipakainya Waktu kita Kapan ya Contoh Mungkin saya Share screen dulu Sini saja Keseluruhan Oke Oke So ini Saya punya Account Gegebra Jadi Gegebra Ini sebenarnya Kita boleh ada Account sendiri Untuk menyimpan Aktivitas Aktivitas Apa yang kita Ada di dalam Yang pernah Kita gunakan Menggunakan Gegebra Contoh Contoh Untuk Preschool Contohnya Tadi Jadi Kita sebenarnya Kalau untuk Preschool Seperti yang saya Tunjukkan dalam Slide tadi Sebenarnya On that Mathematics Itu kita Boleh pakai Dalam konsep Biasanya Kalau Preschool Mereka kan Tidak Ditekankan Untuk Mendapatkan Matematiknya Yang Prosedurnya Tidak Tetapi Untuk Preschool Kan Kalau dari Segi teori Kita lebih Kesesuaiannya Adalah Kepada Behavior Jadi Maksudnya Teori Behavior Yang dimana Mereka Perlu Mengingat Mengingat Tanpa Ada Bagaimana Mereka Mendapatkannya Jadi Tidak Ada Prosedur Prosedur Yang Lebih Detail Yang Diperlukan Untuk Preschool Tetapi Dalam Konsep Mengingat Memoris Itu yang Penting Nah Ini Salah Satu Contoh Ya Yang Saya katakan Tadi Adalah Ketika Kita Menggunakan Gegebra Dia Bisa Memasukkan Input Gambar Gambar Di Dalam Gegebra Tersebut Contoh Kayak Mobil-mobilan Sini Jadi Kalau Kita Tarik Untuk Slider Sini Dia Bisa Bergerak Mengikut Slider Ya Jadi Ini Perubahan Ini Kalau Kita Tidak Mau Buat Secara Manual Menggunakan Slider Kita Juga Boleh Tekan Dalam Bentuk Di Sini Bisa Bergerak Dalam Konsep Di Sini Kita Bisa Bercerita Mengajar Sesuatu Kepada Murid Tersebut Mungkin SD Atau Preschool Tentang Mungkin Dari Segi Bentuk Dara Atau Mungkin Bercerita Tentang Bentuk Dari Segi Penambahan Contohnya Satu Mobil Ditambah Dua Mobil Warna Merah Warna Kuning Jadi Aktiviti Ini Kita Bisa Import Gambar Gambar Sini Di Dalam Jadi Salah Satu Import Gunakan Tools Yang Berada Di Sini Di Dekat Bahagian Slider Image Ini Adalah Untuk Memasukkan Gambar Gambar Yang Kita Mau Tidak Semestinya Gambar Gambar Saja Image Kita Boleh Bentuk Image Nomor Satu Tambah Satu Ataupun Tadi Kita Katakan Yang Konsep Basic Kalau Kita Misalkan Memerlukan Image Image Tertentu Gambar Gambar Tertentu Jadi Kalau Misalnya Mathematics Kalau Kita Tidak Menghasilkan Gunakan Dalam Gegebra Ada Calculator Grafik Dalam Gegebra Ada Calculator Grafik Dimana Kita Bisa Memasukkan Misalnya Kayak Nomor Biasa Seperti Calculator Satu Dua Tiga Tapi Itu Terlalu Nombor Tidak Mendapatkan Interest Murid-murid Preschool Atau Sekolah Rendah Atau Sekolah Dasar Bagaimana Cara Kita Menarik Track Perhatian Mereka Untuk Mathematics Gunakan Nombor Tersebut Dalam Bentuk Image Jadi Image Seperti Memasukkan Gambar Gambar Seperti Gambar Mobil Gambar Pohon Rumah Tetapi Kita Masukkan Nombor Yang Telah Ada Di Dalam Google Pencarian Google Biasa Jadi Kita Image Di Sini Kita Pilih File Dan Pastikan File Tersebut Kita Sudah Menyimpan Di Dalam Simpanan Picture Untuk Penggunaan Gegebra Seperti Nombor Nombor Tadi Jadi Semua Adalah Simpanan Simpanan Saya Semasa Saya Pakai Di Dalam Kelas Untuk Mengajar Kepada Murid Jadi Ambil Animasi Yang Menarik Bagi Mereka Yang Kebiasaan Mereka Tahu Yang Mereka Selalu Pakai Mungkin Games Yang Memang Sekarang Tengah Trend Tetapi Dengan Konsep Menambahkan Contohnya Ada Satu Burung Merah Tambah Satu Burung Ini kan Dalam Cerita Game Angry Bird Mungkin Di antara Murid-murid Atau Telah Mengenali Istilah Angry Bird Ini Jadi Kita Attract Perhatian Mereka Dan Sambil-sambil Belajar Matematik Itu Di sana Satu Ekor Burung Tambah Satu Jadinya Di berapa Jadi Dua Burung Jadi Ambil Gambar-gambar Ini Di dalam Gegebra Tarik Dia ke Dalam Dan Tekan Oke Maka Burung Akan Terhasilkan Di sini Jadi Ini yang Kita Katakan Boleh Setting Mereka Ini Boleh Disetup Jadi Untuk Kedudukan Kita Boleh Pilih Di mana Tempat Kita Pindahkan Semua Dan Untuk Menghilangkan Poin Di sini Kita Boleh Tekan Di sini Terus Di bagian K Atau L Kalau Kita Buang K Dengan L Di sini Maka Dia Tidak Boleh Dibesar Atau Kecilkan Tidak Bisa Ditarik Burung Menjadi Besar Atau Kecil Tapi Kalau Kita Menjadikan Dia Besar Atau Kecil Maka Kita Tarik Kembalikan Tadi Dia punya K Dengan L Itu Dia punya Poin Di sini Jadi Maka Nanti Bisa Diedit Semula Menjadi Burung Yang Lebih Besar Jadi Untuk Contoh Angry Bird Di sini Kita Masukkan Konsep Matematik Tadi Di dalam Jadi Tambah Lagi Satu Matematik Itu Yang Kita Boleh Implikas Aplikasikan GeoGebra Itu Di sana Contoh Kalau Ada Dua Tambah Lagi Satu Kita Adjust Kedudukan Di sini Nanti Kalau Bisa Membuat Simbol Tambah Jadi Ambil Simbol Tambah Di dalam Google Kemudian Simpan Jadi Letak Tambah Di sini Jadi Bisa Juga Ini Cara Kita Untuk Untuk Menggunakan GeoGebra Di Dalam Untuk Preschool Dalam Konsep Untuk Menghasilkan Dalam Memorize Memori Mereka Jadi Murid Di Preschool Tidak Ditekankan Kepada Proses Bagaimana Cara Mereka Mendapatkan Tetapi Jadi Penekanan Kepada Memori Untuk Menyimpan Informasi Yang Mereka Terima Ini Untuk Yang Preschool Kalau Untuk Tadi Berkenaan Dengan Langkah-langkah Bagaimana Kita Menghasilkan Jadi Nanti Pihak Kami Mungkin Nanti Persetujuan Daripada Miss Raihan Juga Boleh Menyediakan Dalam Bentuk Link Link Daripada My OTG Tadi Yang 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 Kita Dah Ada Dia Punya Link Websitenya Jadi Dia Sebenarnya Semua orang Boleh Pakai Jadi Nanti Bisa Nanti Saya Nanti Minta Pihak Tim Dulu Untuk Adakah Persetujuan Untuk Memberikan Sebab Kalau Diikutkan Copyright Sudah Dapat Jadi Produk Inovasi Yang Kita Hasilkan Ini Sudah Ada Copyright Maksudnya Itu adalah Kepunyaan Dari Pihak Universiti Malaya Kalau Ketikanya Memang Dipergunakan Nanti Jadi Kita Bisa Saja Men-share Link Tersebut Mungkin Tertama Kepada Ibu Yang Bertanya Tadi Ibu Umi Namanya Ibu Betul Ya Terima kasih Prof Nanti Kita Akan Memberikan Link Kepada Ibu Itu Yang Dari Pertanyaan Dari Ibu Umi Kalau Ibu Mungkin Ada Ada Apa-Apa Lagi Yang Mungkin Perlu Ditambah Sebenarnya Cukup Zia Yang Bila Cukup Ya Karena Expirasinya Bu Umi Kayaknya Udah Udah Lega Udah Ketak Dari Sebenarnya Itu Oke Kalau Untuk Ratna Satu lagi Yang Yang Pertanyaannya Habis sama Dengan Bu Umi Yang Melalui Chatroom Tadi Apakah Ini Bisa Di Download Melalui Playstore Untuk GeoGebra Kita Memang Bisa Download Melalui Playstore Biasa Kalau Android Boleh Guna Playstore Jadi Handphone Yang Memang Sekarang Canggih Memang Sekarang Ini Semuanya Android Semua Boleh Pakai Playstore Download GeoGebra Tersebut Berikutnya Ratna Ratna Anak Dia Malukan Tadi Anak SD Sekarang Ini Percaya Sama Influencer Lebih Melihat Perkataan Perkataan Influencer Yang Mengatakan Bahwa Tidak Perlu Sekolah Karena Tidak Perlu Sekolah Pun Mereka Akan Kaya Menjadi Kaya Nah Sekarang Apa Pertanyaannya Mungkin Kalau Mungkin Sekarang Berhadapan Sama Buru-burunya Atau Mahasiswanya Yakin Mereka Tidak Sekolah Influencer Pengaruh Mereka Mereka Suka Memberikan Tahu Sesuatu Tujuannya Untuk Attract Attract Kepada Diri Mereka Attract Kepada Orang Lain Tidak Diri Mereka Tapi Yang Realitinya Siapa Yang Tahu Yang Sebenarnya Siapa Yang Tahu Jadi Ini Yang Kita Perlu Tanamkan Sebenarnya Kalau Dalam Kalangan Murid Kita Memang Kalau Kita Mengatakan Bahwa Untuk Katakan Tadi Influencer Mereka Percaya Banget Sama Influencer Bagaimana Cara Kita Mengatasi Bahwa Mengatakan Bahwa Pendidikan Itu Belajar Itu Adalah Penting Nah Ya Sekurang-kurangnya Kita Perlu Meyakinkan Bahwa Satu Belajar Itu Adalah Penting Kenapa Sekarang Kamu Sekarang Datang Ke Sekolah Gitu Kan Kalau Kamu Sekarang Tidak Sekolah Untuk Sekarang Ini Apa Yang Kamu Bisa Hasilkan Untuk Yang Sekarang Kalau Kamu Ini Apa Yang Kamu Bisa Hasilkan Nah Kalau Kamu Tidak Sekolah Kamu Boleh Imagine Apa Yang Berlaku Kalau Kamu Tidak Sekolah Kemudian Apa Yang Kamu Jadi Kebanyakannya Masalah Ini Pertanyaan Ratna Saya Sendiripun Ada Murid Yang Waktu Saya Melakukan Penelitian Di Lapangan Waktu Saya Meliti Tentang Bully Salah Satu Murid Itu Bertanya Yang Dia Memberikan Informasi Kepada Saya Bahwa Cita-cita Dia Kedepan Adalah Ingin Menjadi Youtuber Ataupun Influencer Cita-citanya Menjadi Youtuber Kenapa Saya Tanya Kenapa Kamu Menjadi Youtuber Katanya Banyak Youtuber Yang Kaya Bilangnya Gitu Youtuber Itu Banyak Yang Kaya Sekarang Saya Tanya Jadi Kamu Kira Youtuber Itu Tidak Sekolah Saya Tanya Begitu Mereka Cuma Jawab Sepertinya Mereka Tidak Belajar Tidak Sekolah Katanya Kan Kamu Tidak Tahu Mereka Sekolah Ataupun Tidak Sekarang Saya Tanya Apa Kamu Yakin Kalau Kamu Jadi Youtuber Kamu Akan Jadi Famous Ataupun Kamu Menjadi Youtuber Yang Gagal Kamu Jangan Melihat Sesuatu Orang Yang Berpendidikan Yang Gagal Tetapi Kamu Apakah Kamu Melihat Youtuber Itu Ada Yang Gagal Yang Kamu Lihat Itu Kan Yang Famous Coba Berapa Saja Berapa Saja Influencer Berapa Saja Youtuber Yang Memang Kaya Coba Kamu Hitung Sekarang Kamu Tengok Akun Youtube Youtuber Ada Berapa Ratus Juta Akun Youtuber Dalam Satu Dan Kamu Hanya Membandingkan Hanya Beberapa Orang Youtuber Yang Famous Jadi Kita Buktikan Kalau Kita Kalau Kita Kalau Kita Menunjukkan Sesuatu Kan Murid-murid Sekarang kan Sukanya Begitu Jadi Mereka Ingin Melihat Sesuatu Itu Adalah Seperti Apa Yang Mereka Tengok Orang Seperti Yang Famous Influencer Atau Youtuber Tetapi Seberapa Banyak Merekanya Coba Bandingkan Orang Yang Berpendidikan Seberapa Banyak Mereka Yang Sukses Bahkan Mereka Bekerja Sampai Ketua Mereka Jamin Kehidupannya Tetapi Youtuber Coba Dibandingkan Berapa Tahun Mereka Akan Bertahan Jadi Untuk Ratna Salah Satunya Menjawab Perkataan Perkataan Ini adalah Buktikan Buktikan Dengan Tunjuk Realitas Bahwa Bandingkan Antara Youtuber Atau Influencer Yang Sekarang Adalah Memang Mereka Menjadi Orang Yang Kaya Dan Bandingkan Dengan Youtuber Yang Memang Gagal Dalam Menjadi Seseorang Youtuber Coba Bandingkan Dengan Jumlah Penduduk Tajak Indonesia Sudah Berapa 270 Juta Sekarang Yang Jadi Youtuber Berapa Orang Yang Jadi Youtuber Itu Yang Kaya Yang Femes Saja Cuma Berapa Orang Coba Bandingkan Sekarang Bisa Bisa Dikenakan Lagi Muridnya Kamu Pandai Tidak Membandingkan Ya Kalau Kamu Tidak Pandai Membandingkannya Maka Kamu Harus Belajar Nah Gitu Ya Jadi Kita Sebenarnya Sesuatu Itu Yang Saya Bisa Berikan Informasi Disini Bahwa Memang Itu Tantangan Kita Menjawab Sesuatu Pertanyaan Itu Yang Memang Anak Anak Sekarang Suka Yang Simple Suka Yang Mudah Mereka Memang Maunya Itu Yang Happy Happy Saja Gitu Tapi Mereka Tidak Terbiasa Menghadapi Suatu Masalah Yang Berat Nah Jadi Mereka Seolah-olah Belajar Buat Apa Kaya Katanya Gitu Kan Youtuber Kaya Influencer Kaya Tapi Cara Kita Mematahkan Mereka Adalah Coba Kamu Hitung Ada Berapa Sebenarnya Yang Kaya Dari Influencer Atau Youtuber Nah Sekarang Orang Yang Berpendidikan Tinggi Sekarang Berapa Yang Menjadi Orang Yang Memang Kaya Nah Gitu Ya So Ini Ini Yang 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 Bisa Saya Sampaikan Kepada Ratna Ya Untuk Situasi Ini Ya Right Untuk Velia Off Tadi Okey Velia Off Dia Adalah Dalam Kita Setup Dia Dalam Bentuk Digital CD Jadi Dia Tidak Ada Website Untuk Velia Off Ya Sebab Velia Off Sekarang Masih Dalam Bentuk CD Digital Dan Dia Akan Dibuat Dalam Bentuk Apps Kemudiannya Kemudiannya Akan Dijadikan Dalam Bentuk Apps Jadi Untuk Sesi Sharing Untuk Velia Off Sekarang Belum Boleh Lagi Sebab Belum Dapat Copyright Ya Pihak Universiti Belum Membuat Copyright Untuk Velia Off Jadi Nanti Kalau Sekiranya Dah Berhasil Untuk Dijadikan Apps Jadi Semua Orang Bisa Pakai Semua Guru Boleh Pakai Ya Sekarang Masih Dalam Proses Menunggu Untuk Mendapatkan Copyright Cukup Ada yang Apa lagi Yang tadi Bisa digunakan Untuk Preschool Oke Bika Jadi Sebenarnya Di sini Untuk Kegunaannya Adalah Bilya Off Tadi kan Konsepnya Adalah Untuk Memberi Bantu Murid Untuk Mereka Menyimpan Catatan Bahan-Bahan Yang diberikan Oleh Guru Artifitas Artifitas Yang Dipakai Di dalam Kelas Dimana Artifitas Itu pun Bisa Dipakai Di rumah Jadi Bilya Tujuannya Adalah Untuk Menyimpan Semua Rekod Apa Yang Mereka Patut Belajar Di dalam Semua Itu Malumat Informasi Semuanya Ada Di dalam Sana Termasuk Latihan Latihan Yang mereka Perlu Misalnya Latihan Untuk Anak Murid Preschool Misalnya Mengenali Kalau Mungkin Bukan Matematik Mungkin Mengenali Nama Buah Mengenali Warna Jadi Di dalam Itu Bisa Disimpan Aktivitas Latihan Latihan Yang Berkenaan Dengan Topik Yang Mau Disampaikan Oke Itu Saja Terima kasih Mbak Kemery Atas Tanggapan Dan Kalau Saya mengibaratkan Kita Tidak Hanya Dapat Satu Tapi Plusnya Itu Lebih Banyak Itu Oke Sebelum Saya Lanjutkan Saya Mengingatkan Kepada Sama Peserta Yang Belum Mengisi Apa Link Absent Yang Sudah Dibagi Di Chatroom Silahkan Untuk Mengisi Terlebih Dahulu Karena Dengan Ini Sertifik Kita Dapatkan Begitu Baik Apakah Masih Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Sambil Menunggu Ya Bang Ini Saya Ingin Mengkonfirmasi Atau Tanya GeoGebra Ini Apakah Sudah Dipraktekan Di Lembaga Pendidikan Kalau Memang Sudah Tingkat Efektifitas Seperti Apa Mungkin Dengan Seperti Ini Semakin Menambah Mantap Kita Ketika Mau Memakai GeoGebra Ini Untuk Sebenarnya GeoGebra Ini Sudah Dihasilkan Sejak Tahun 2002 2002 Oleh Marcus Hohe Wenter Itu Dari Rusia Jadi Dia adalah Pembangun Dari Software GeoGebra Ini Saya Menggunakan GeoGebra Ini Mengenalinya Sejak Tahun 2008 2008 Dan Saya Sudah Menggunakannya Untuk Tingkat Kementerian Sebenarnya Ini Untuk Malaysia Dulu Untuk Malaysia Saya Cerita Karena Saya Dalam Dalam Negara Malaysia Yang Untuk Kementerian Pendidikan Malaysia Di awalnya Mereka Menggunakan Geometer Sketch Di awalnya Geometer Sketch Tetapi Geometer Sketch Ini Berbeli Harus Dibeli Softwarenya Jadi Pemerintah Kementerian Pendidikan Malaysia Sudah Mendistributkan Software Dari Geometer Sketch Ini Untuk Sekolah Jadi Mereka Memang Sudah Memberikan Lesen Geometer To Semua Sekolah Cuma Sekarang Mereka Sedang Menggalakkan Untuk Penggunaan Gegebra Kemudahan Gegebra Ini Karena Dia Tidak Perlu Lesen Jadi Dia Tidak Perlu Dibeli Jadi Kita Memang Sudah Menggunakannya Seperti Kita Mendapatkan Download Yang Free Di dalam Apps Terentu Sekarang Untuk Pengujian Gegebra Ini Sebenarnya Sudah Banyak Penelitian Yang Menggunakan Gegebra Ini Dan Telah Melihat Keberkesanan Dari Gegebra Ini Untuk Perbagai Aspek Dalam Matematika Jadi Termasuk Dalam Problem Solving Higher Order Thinking Critical Thinking Dalam Reasoning Jadi Semuanya Telah Digunakan Pakai Cuma Kebanyakannya Mereka Menggunakan Gegebra Ini Lebih Kepada Aspek Tanpa Ada Improvement Melibatkan Aspek Aspek Yang Lain Seperti Inovasi Mereka Memang Pure Menghasilkan Sesuatu Menggunakan Gegebra Hanya Fokus Ke Gegebra Saja Saya Penelitian PhD Saya pun Dulu Adalah Menggunakan Gegebra Ini Jadi S3 Menggunakan Gegebra Dan Menghasilkan Modul Gegebra Untuk Gegebra Dan Digunakan Di Indonesia Jadi Eksperimen Itu Dijalankan Di Indonesia Empat Sekolah Jadi Sebenarnya Dia Telah Digunakan Sebenarnya Di Sistem Pendidikan Ya Oke Terima kasih Bang Kemri Jadi Mungkin Sayanya Aja Karena Fokus Saya Bukan Di Matematika Saya Baru Dengar Gegebra Ini Baru Baru Kali Ini Ternyata Sudah Lama Oke Baik Sepertinya Sudah Tidak Ada Yang Ini Apa Ini Kayaknya Ada Pertanyaan Masuk Bagaimana Oke Ini Ada Satu Pertanyaan Lagi Gak Apa Ya Bang Ya Boleh Oke Izin Pertanya Banyak Guru Atau Calon Guru Matematika Yang Tidak Mempunyai Basik Matematika Mengajar Sebuah Tuntutan Mereka Yang Tidak Mempunyai Basik Matematika Itu Mengajar Merupakan Sebuah Tuntutan Dari Lembaga Bekal Utama Yang Paling Mendasar Bekal Utama Yang Maling Mendasar Apa Ya Oke Oke Sepertinya Saya Menerima Pertanyaannya Oke Dari Ida Ya Ini Betul Dari Siapa Ya Oke Baik Untuk Oke Kalau kita Kita Berkenaan Dengan Oh Oke Ya Bu Ida Ini Kapro Di PGMI Di STPI Oke Oke Baik Ibu Ida Oke Baik Kalau kita Perhatikan Bahwa Yang First Yang pertama Sekali Adalah Saya Perlu Perbetulkan Keadaan Bahwa Ketika Kita Tidak Mempunyai Basik Matematik Sepatutnya Pihak Lembaga Atau Instituti Jangan Memberikan Kita Tugas Sebagai Mengajar Sesuatu Yang Bukan Bidang Kita Karena Nanti Dia Akan Mempengaruhi Kualiti Kita Ataupun Produk Yang Tidak Kita Hasilkan Yaitu Murid Atau Murid Kita Atau Siswa Kita Terima Cuma Kalau Sekiranya Memang Sini Sudah Berlaku Jadi Ada Casenya Ini Sudah Berlaku Tetapi Basik Matematik Untuk Matematik Tidak Ada Kurang Jadi Sekarang Bagaimana Untuk Ketala Ini Yang Yang Harus Kita Miliki Adalah Keinginan Yang Kita Katakan Tadi Adalah Yang Saya Katakan Diri Sendiri Dulu Jadi Diri Sendiri Kita Kalau Kita Memang Tahu Kelemahan Kita Ada Di Dalam Matematik Apa Yang Perlu Kita Lakukan Maksudnya Kita Perlu Meningkatkan Lagi Kemampuan Kita Atau Kemahiran Kita Dalam Bidang Matematik Itu Sendiri Sekarang Maksudnya Apa? Kesadaran Tadi Ibu Ida Bagus Ibu Ida Memang Ada Kesadaran Yang Mengatakan Contohnya Kita Tidak Mempunyai Basik Matematik Apa Yang Mau Dibuat Kesadarannya Sudah Ada Di Sana Dimana Kesadaran Untuk Mau Cari Tahu Apa Perubahan Yang Perlu Kita Buat Jadi Sekarang Apa Yang Perlu Kita Buat Adalah Maksudnya Kita Perlu Meningkatkan Kemahiran Kita Seperti Kalau Sekiranya Kita Kalau Misalnya Mau Belajar Secara Autodidak Maksudnya Kita Perlu Belajar Melatih Kemahiran Kita Sendiri Ikut Keperluan Apa Yang Kita Mau Sekarang Memahami Konsep Matematik Lagi Atau Memahami Penggunaan Sesuatu Teknologi Yang berkaitan Dengan Matematik Atau Yang Lebih Bagusnya Kalau Di Peringkat Di Malaysia Sendiri Dia Ada Dipanggil Dengan Workshop Ataupun Dipanggil Dengan Bengkel Kalau Kita Bengkel Mungkin Dengarnya Bengkel Mobil Motor Tetapi Sebenarnya Bengkel Itu Adalah Workshop Kalau Kita Katakan Pelatihan Pelatihan Yang Dibuat Oleh Beberapa Lembaga Lembaga Tertentu Yang Memang Dikhaskan Untuk Melatih Kemahiran Kemahiran Ini Jadi Kemahiran Yang Diperlukan Oleh Guru Matematik Kemahiran Yang Diperlukan Oleh Guru Sains Mungkin Kemahiran Yang Diperlukan Oleh Arab Bahasa Arab Mereka Ada Satu Workshop Seperti Ini Yang Diberikan Kepada Guru Bidang Mereka Kita Kalau Kita Memang Memerlukannya Kita Hadir Kedalam Pelatihan Tersebut Ada Pelatihan Ini Sebenarnya Bukan Di Bawah Dinas Pendidikan Jadi Pelatihan Ini Di Bawah Satu Lembaga Istri Lembaga Tertentu Yang Dimana Kita Sebagai Peserta Perlu Membayarnya Jadi Ini Kalau Kita Ada Kemauan Ada Keinginan Selalunya Kita Mengeluarkan Duit Selalunya Ikhlas Maksudnya Kita Tidak Perlu Menunggu Bantuan Dari Pemerintah Untuk Membayar Pelatihan Kalau Ada Alhamdulillah Tapi Kalau Misalkan Lembaga Tempat Kita Berkhidmat Atau Bekerja Mau Men-support Alhamdulillah Tapi Kalau Sekiranya Kita Memang Ada Kesadaran Sendiri Untuk Membayarnya Masa Oke Tidak Apalah Saya Ada 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 Duit Ada Peruntukannya Jadi Saya Ikut Pelatihan Ini Jadi Ikhlas Session Televisi Jadi Ada Ada Satu Channel Itu Memang Untuk Mengajar Matematika Yang Diajar Oleh Guru-guru Yang Terpilih Yang Dibuat Secara Secara Langsung Secara Online Nah Itu Semua orang Kan Bisa Belajar Untuk Murid-muridnya Jadi Ini Ini Saya Kurang Tahu Di Indonesia Atau Ada 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 Yang Menyiarkan TVRI Tapi Tidak Full Tapi Dulu Ketika Akademi Sampai Jum Berapa Sampai Jum Berapa Untuk Semua Mata Masjari Yang Tadak Di Di Malaysia Sekarang Pakai Itu Apalagi Sekarang Sudah Covid Ini Jadi Dia Pakai Yang Itu Juga Jadi Tadi Apa Yang Diperlukan Yang Paling Mendasar Bapal Utama Yang Paling Mendasar Apa Untuk Mengatasi Masalah Tuntutan Yang Perlu Mengajar Matematik Tetapi Kita Kurang Ada Basic Matematik Nah Itu Maksudnya Kita Perlu Mendapatkan Latihan Latihan Tambahan Latihan Latihan Tambahan Yang Penting Itu Adalah Kita Menghadiri Beberapa Pelatihan Yang Diberikan Dalam Konteks Yang Untuk Keperluan Guru Matematik Kalau Misalkan Pelatihan Itu Sebenarnya Kalau Kita Ada Channel Sebenarnya Pelatihan Pelatihan Itu Di Luar Negeri Pun Ada Banyak Kita Sebagai Orang Walaupun Kita Katakan Kita Adalah Indonesia Tapi Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Join Untuk Yang Internasional Punya Pelatihan Kan Ada Pelatihan Yang Memang Diberikan Secara Online Untuk Guru Matematik Yang Dibuat Satu Badan Atau Institusi Tentu Kalau Kita Boleh Kita Tingkatkan Kemahiran Kita Kita Jadikan Satu Kesadaran Kita Supaya Kita Lebih Baik Oke Terima kasih Bang Sepertinya Terima kasih Bu Ida Atas Bu Nuri Atas Pertanyaannya Mengingatkan Sekali lagi Bagi para peserta Yang Belum Mengisi Presensi Silahkan Mengisi Terlebih Dahulu Sebelum Zoom Meeting Ini Akan Berakhir Baik Sebenarnya Ini Masih Banyak Saya Ingin Menggali Lebih Banyak Lagi Bang Karena Cukup Menarik Menurut saya Di tengah Apa ya Di tengah Era digital Seperti ini Di tengah Era society 5.0 Di tengah Kondisi zaman Yang seperti ini Saya Saya pikir Apa Sangat menarik Sekali hal-hal Seperti ini Lebih Diperdalam lagi Lebih Dikali lagi Akan Tetapi Kita Dibatasi oleh Waktu Bang Semoga Di lain Kesempatan Kita bisa Bertemu lagi Syukur bagi Apa syukur bagi Bahasa Jawanya Apa ya Syukur bagi Siapa tahu Siapa tahu Siapa tahu Hal Untuk kita semua Sebagai seorang Pendidik Sebagai seorang Guru Mungkin perkataan Ini tadi Sudah diulang Cuma Saya untuk Menekankan Melalui bahwa Untuk Menjadi Seorang pendidik Ingat tadi Keutamaannya Adalah ikhlas Yang paling penting Adalah ikhlas Ikhlas dari Sebagai Semuanya Dari segi Sebagai Seorang guru Ikhlas dari Sebagai Sebagai Seorang guru Tersebut Ikhlas Dari segi Untuk kita Mengajar Ikhlas Kita untuk Untuk diberikan Beban tugas Ikhlas Dari segi kita Untuk mencari Sesuatu yang baru Atau menghasilkan Sesuatu yang baru Dan Bila kita Jadi kalau kita Ikhlas sebenarnya Kita akan sentiasa Akan merasa Cukup Kita akan Selalu merasa Cukup Jadi Kita tidak akan Pernah merasa Kita susah Kita akan Kita tidak akan Merasakan Kita terbebankan Kalau kita ikhlas Nah Kadang-kadang kan Aspeknya yang paling Susah itu Untuk menjadikan Ikhlas Kalau ditanya Ikhlasin aja Tapi kan Gimana tuh Menjadikan ikhlas Berat nih Susah Banyak banget nih Kerjaannya nih Jadi Caranya adalah Enjoy Sama seperti Yang saya hadapi Dalam Bekerja di luar negeri Kita diberikan Kepercayaan Saya diberikan Kepercayaan disini Nah Itu sebenarnya Beban tugasnya pun Ada gitu Beban tugasnya pun Kalau diikutkan Kalau dibandingkan Mungkin kalau Bapak-ibu dosen Yang ada disini Kita kan Kalau di Malaysia Harus ada penerbitan Setiap tahun Mesti ada Indeks kokus ISI Mesti ada grant International grant Mesti ada Local grant Mesti ada Mahasiswa yang Dibimbing Mesti ada Buku Nanti lagi Terus Ada Ada Kerja-kerja Administrasi Yang perlu kita Buat Yang dilantik Jadi ketua inilah Jadi ketua itulah Jadi buat program ini Belum lagi Bimbingan Mahasiswa bimbingan Pun banyak Kalau saya sekarang Mahasiswa bimbingannya Untuk mahasiswa PhD Ada 25 orang Master saya ada Ya S3 saya ada S3 saya ada 25 orang Master S2 saya ada 20 orang Jadi Itu tuh kan Konsultasi Setiap hari Setiap minggu Pasti ada Nah Kalau dipikirkan Kalau dipikirkan Kan Jadinya gimana itu Kalau kita gak ikhlas Jadinya Aduh Susahnya Kan Mau menulis artikel lagi Mau menulis Untuk Untuk buku lagi Mau menulis Grant laporan Grant penelitian lagi Jadi Jadi Merasa Sesuatu tuh Jadi masalah Bagi kita Tapi Kalau ketika kita ikhlas Kita enjoy Ya kan Jadi tidak ada masalah Jadi walaupun saya Mengalak Mengajar 5 kelas Seminggu Saya enjoy saja Walaupun waktu itu Saya perlu harus Untuk membimbing Mahasiswa lagi Harus ada rapat lagi Ketua ini lagi Program ini lagi Tapi Saya enjoy Saya suka Semuanya jalan Jadi alhamdulillah Sudah saya di UM Sudah sampai 6 tahun Di sini Sudah di UMnya 6 tahun Ya Sebelumnya saya di UKM Jadi Jadi Nikmati Bersyukur Ikhlas yang kita buat Ini menjadi kunci Kepada kita Merasakan bahwa Apa yang kita Pekerjaan kita Adalah sesuatu Yang kita Kita menjadi sukai Yang kita sukai Jadi apa semuanya Kita suka Jadi sejak itulah Saya merasa suka Menulis Merasa bersuka Membimbing mahasiswa Merasa suka Ada kelas Merasa suka Ketika saya diberi Tanggung jawab Untuk membuat Satu program Mengetuai sesuatu Jadi Rasa itu kayak Pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi Kalau nggak ada Baru bingung sendiri Kalau nggak ada Dia jadi bingung Ngapain nih ya Gitu kan Kok tiba-tiba Jadi kosong Satu hari Tiba-tiba Biasanya kan Satu hari Kadang-kadang Duduk di kantor itu Cuman bisa Satu jam Udah lama gitu Tiba-tiba ini Dua jam Duduk di kantor Jadi Aneh sendiri Kok bisa dua jam Ada duduk di kantor ya Kan kebiasaannya tuh Aktivitasnya kan keluar Ke kelas Rapat gitu kan Ada program Jadi kita Ketika sesuatu rutin itu Menjadi berubah Jadi padahal Kalau bagi orang lain Wah enak nih Nggak ada kerjaan Nah tapi Kalau kita udah terbiasa Sesuatu itu Dia menjadi sesuatu kehilangan Menjadi sesuatu Kita tuh merasa Hilang tentang Terhadap apa yang Sepatunya kita buat Jadinya nggak ada ya Gitu Jadi Ini yang Kita katakan tadi adalah Kita ikhlas Dan bersyukur Apa yang kita ada Jadi berapa banyak pun Pekerjaan yang diberikan Tanggung jawab yang diberikan Sebenarnya kita tidak akan Merasa terkembangkan Jadi Saya pun Seperti itu Saya selalu menanamkan Prinsip yang seperti ini Satu Satu Detik Jangan Jangan Diabaikan Jadi selalu saya Selalunya berpikir Satu detik Jangan diabaikan Walaupun ini Satu langkah Kedepan Jadi Satu langkah Kedepan kan cukup Satu detik kan Jadi kalau memang Mampu dibuat Jalankan Jadi jangan ditunda Jadi saya Kalau misalnya Kedua detik Kalau kita abaikan Sudah dua langkah Kita ke depan Kita sudah tertunda Jadi Jadi isi waktu Sebaik-baik mungkin Jangan kita luangkan Masa Walaupun kita rasakan Wah Kadang-kadang kan kita Kan bingung Ngapain ya hari ini ya Saya malah justru bingung Hari ini Kalau saya nggak ada kerjaan Saya bingung Hari ini saya ngapain ya Saya jadi bingung Jadi kalau ada orang yang asik Nggak ada kerjaan Tapi kalau saya malah jadi bingung Kalau saya nggak ada kerjaan Gitu Hanya mencari-cari kerjaan Mencari sesuatu yang boleh kita buat Walaupun Kadang-kadang Biarpun Kalau ini kita katakan lah Oh Asalkan contohnya Oke deh Bersih-bersih aja Bersih-bersih Kamar atau apa gitu kan Mesti kantor Jadi Yang penting Ada progresnya Jadi Ini yang Hargai hal yang kecil Ya Sebab Kalau kita menghargai sesuatu yang kecil Maka kita bisa menghandle sesuatu yang lebih besar Ya So itu Itu pesan dari saya So terima kasih semua Dan juga di terakhir ini Saya minta maaf Kalau sekiranya saya Ada penyampaian saya Yang tidak berkenan Ataupun mungkin belum sampai Sepenuhnya Jadi saya minta maaf Kekurangan-kekurangan tersebut Adalah datang dari diri saya sendiri Ya Jadi yang Yang kebaikan datang daripada Allah SWT So terima kasih Insya Allah kita berjumpa lagi Ya saya suka Saya suka berjumpa dengan Bapak Ibu dosen semua Mahasiswa semua Semoga di sisi lain Kita boleh Ada kerjasama yang lain lagi Ya Jangan putus sampai disini saja Terima kasih Ya Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Oke terima kasih Jadi apa yang disampaikan Bang Kemeri tadi Kelihatan banget Saya jadi Keingat apa yang disampaikan Pak Mukhoing tadi Kayaknya Bang Kemeri itu Sudah menjadi Guru yang Tipe calling Tidak lagi job Tidak lagi apa yang Satu-satunya tadi Ternyata sudah calling Jadi melakukan Semuanya itu Benar-benar Dari dalam Dan kuncinya Satu ikhlas Karena kalau tidak ikhlas Merasa Pasti merasa tersiksa Yang jelas Oke Sebelum saya tutup Mungkin Ini ya Sekalian Jay Kita foto dulu Silahkan buka kamera Buka kamera Bapak Ibu semuanya Kita foto bersama Oke Secara cepat saja Pasang senyum manisnya Ada empat layar Yang akan saya ambil fotonya Di layar pertama Siap ya Benunik mana ini Benunik sering terlempar Tadi kayaknya Terlempar aku Mbak Pakai hp Ini cuma Oh gitu Boleh buka Anunya Benunik Buka kameranya Buka kamera Ya Karena Benunik Di layar saya ada Di layar pertama Oke Saya hitung Di layar pertama Satu Dua Tiga Oke Lanjut Layar kedua Sambil berfoto Saya menyampaikan salam Spesial buat Profesor Kutkemri Dari Bapak Ketua Yayasan SP Indonesia Tadi sempat hadir sebentar Pak Doktor Ali Mahmudi Dan beliau kemudian Memantau kita di Youtube Beliau ini juga Sama seperti Prof. Kutkemri Kepakarannya di bidang Matematika Beliau Kaprodi Matematika Di Universitas Negeri Yogyakarta Gitu Akan senang sekali Suatu ketika Kita bikin forum lagi Bareng dengan beliau Ini pasti keren Gitu Insya Allah Insya Allah Oke Kayaknya Sudah terambil Semuanya Oke Layar 1 sampai 4 Sudah saya ambil Semuanya Dan Ini masih ada waktu 3 menit 3 menit Mungkin dari Kak Adi Dan Pak Mukawim 1 menit cukup Oke 1 menit ya Iya Baik Pertama saya ucapkan Terima kasih Ilmu yang luar biasa Dari Prof. Kutkemri Hari ini Kita banyak dibuka Wawasan Dan semangat Untuk semakin mencintai Profesi kita Sebagai guru Teman-teman yang guru paut Tidak usah berkecil hati Karena saya tadi Sempat membaca Di ruang chat Ini materinya bagus Tapi apa daya Saya guru paut Mungkin materinya Terlalu tinggi Gitu ya Karena penerapannya Lebih ke Apa Siswa sekolah menengah Barangkali gitu Tapi Prof. Kutkemri Dan Pak Mukawim Sebenarnya kan Teman-teman kita ini Juga banyak Menemukan Inovasi-inovasi Bagus terkait Pembelajaran matematika Untuk Anak-anak paut Untuk anak-anak Di sekolah dasar Saya mengambil Satu Pendapat Tadi yang sempat Disampaikan oleh Prof. Kutkemri Bahwa Inovasi yang terbaik Itu bukan Apa ya Bukan sekedar Sesuatu yang Kalau misalnya Kebetulan Prof. Kutkemri Menggunakan J. J. Bra Tadi Bukan itu yang terbaik Yang terbaik itu yang Sesuai dengan kondisi Itu kan Itu keren banget Maka teman-teman Tidak usah berkecil hati Kemarin ada Mahasiswa yang Menemukan Ini Prof Apa Media bermain Matematika Itu hanya dengan Biji salah Warna-warni Itu keren banget Jadi anak-anak Tambah seneng Tambah asik Semangat Belajar matematika Hanya karena Ada media Sederhana Jadi biji salah Yang kemudian Dikasih warna-warni Kemudian Tadi saya juga Menyampaikan Dua orang Teman kita Itu membuat Media Pembelajaran Klip Lagumatika Mereka sebut Lagumatika Jadi klip-klip Lagu Buat anak-anak Yang Mengenalkan Konsep-konsep Matematika Sederhana Melalui lagu Itu keren banget Sudah ditulis Dalam bentuk Skripsi Maupun tesis Di Winsunan Kalijaga Yang seperti ini Sebenarnya juga Menarik Lalu Beberapa Mahasiswa kita Kemarin juga Alhamdulillah Ada yang Juara di Kompetisi Lomba Inovasi Pembelajaran Itu membuat Inovasi Berbasis Playstore Jadi anak-anak Itu sekarang Seneng banget Main game Pakai gadgetnya Nah ternyata Dengan itu Mereka bisa Mengenal Konsep Matematika Sederhana Mengenal Pelajaran Bahasa Jawa Dan seterusnya Oleh karenanya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Inspirasi-inspirasi Dari Prof. Woodkambri Hari ini Mudah-mudahan Akan menambah Semangat Teman-teman kita Untuk Terus Berkarya Berinovasi Menemukan hal-hal Yang terbaik Untuk anak didiknya Sesuai dengan Kondisi masing-masing Ya Paternun Mbak Zia Sama-sama Mas Adi Terima kasih Closing Statementnya Satu menit lebih Tapi gak apa-apa Oke Di satu menit Lebih sedikitnya Silahkan Pak Mungkowim Untuk menyampaikan Closing Statement Ya Baik Terima kasih Tentu pertama Saya bersyukur Terima kasih Pada Prof. Gampri Yang sudah Mau berbagi Mas Adi Dan Semuanya Dan menggarisbawahi Yang disampaikan Terakhir Pas Closing Prof. Tentang Pentingnya Ikhlas Ikhlas itu Memang Apa namanya Menjadi Kunci Dari Perubahan Karena Tujung Perubahan Memang Ketika kita Tidak Ada Beban Bagaimana Semakin Banyak Memberi Yang terbaik Jadi Kalau kita Berorientasi Memberikan Yang terbaik Maka Tantangan Apapun Itu akan Mudah Untuk diselesaikan Untuk Atasi Sehingga Menghadapi Saya berharap Kita semua Move on Dari Problem Based Teacher Menjadi Solution Based Teacher Kalau Problem Based Teacher Kita Berorientasi Kepada Masalah Dan Pertanyaan Yang muncul Lebih kepada Mengapa Dan Mengapa Sehingga Sering Mengeloh Dan Menyesal Tetapi Kalau Berorientasi Masa Depan Solution Based Teacher Maka Pertanyaan Yang Dibunuhkan Adalah Bagaimana Bagaimana Dan Bagaimana Kita Berorientasi Kedepan Dan Percayalah Bahwa Masa Depan Itu Ada Pemiliknya Yaitu Allah Jadi Kalau Kita Yakin Makan Ada Keajaiban Maka Kita Harus Dekat Dengan Sang Pemilik Keajaiban Yaitu Allah Karena Itu Ada Ungkapan Man Proposis And God Disposis Manusia Hanya Bisa Buat Rencana Tapi Tuhan Juga Yang Menentukan Tapi Allah Sudah Berikan Rambu-Rambu Kalau Kita Membuat Rencana Yang Baik Positif Hasilnya Positif Kalau Kita Membuat Hal Yang Negatif Terakhir Orang India Bilang Kita Bebas Membuat Drama Tapi Kita Tidak Bebas Memilih Karma Karma Tergantung Pada Drama Yang Kita Mainkan Kalau Drama Kita Positif Akan Dapat Mengambil Demikian Terima kasih Sampai Ketemu Di Kesempatan Yang Lain Yang Lebih Bagus Lagi Semakin Banyak Kerjasama Nanti Mungkin Bisa Pas Webinar Internasional Bisa Ada Mahasiswa UM Yang Bisa Berbicara Nanti Kita Ada Mahasiswa Jatuh Dosen Yang Berbicara Sehingga Nanti Ada Dosen Dan Mahasiswa Bisa Kita Buat Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Baru Assalamualaikum Baik Terima kasih Dua menit Pak Mukomin Oke Masih ada Delapan menit Untuk waktu saya Menutup Menutup acara Keren ini Bahkan Tidak hanya Keren 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 Dan Sangat Istimewa Oke Untuk Menutup Saya Ingin Membacakan 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 Sebuah Quote Yang Berjudul The Power Of Self Reflection Isinya Kemampuan Melakukan Refleksi Diri Akan Menghasilkan Gagasan Dan Inspirasi Yang Melahirkan Beragam Alternatif Pemecahan Masalah Dari Quote Disampaikan Oleh Dari Quote Ini Apa Saya Mengambil Garis Tawa Headline Bahwa The Power Of Self Reflection Kita Jadikan Hari Ini Sebagai Sebuah Refleksi Refleksi Untuk Menentukan Apa Jejak Perubahan Untuk Masa Depan Untuk Menjadikan Sebuah Apa ya Membuat Sebuah Alternatif Pemecahan Masalah Untuk Masa Depan Dan Yang Jelas Untuk Pendidikan Yang Lebih Baik Lagi Dari Saya Cukup Sekian Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Oh Ya Sebelum Saya Tutup Saya Sahabat Terlebih Dahulu Sisrehan Sisrehan Yang Sudah Hadir Dan Boleh Jadi Beberapa Mahasiswanya Bang Kemery Juga Hadir Disini Tapi Kita Memang Belum Kenal Saya Sahabat Terlebih Dahulu Selamat Datang Dan Salam Kenal Sisrehan Semoga Di lain Kesempatan Kita Bisa Bertemu Langsung Begitu Baik Dari Saya Cukup Sekian Apabila Ada Kekurangan Kesalahan Saya Minta Maaf Yang Besarnya Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bang Atas Waktu Dan Terima Terima Kasih Terima 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 Terima